Bocah sakti jilid 1. 1. Itulah malam menyeramkan. Awan gelap menutupi bulan sisir. Kilat berkere depan, diselingi oleh bunyinya guntur seolah-olah malam itu bakal turun hujan besar. Dalam suasana yang seram itu, ada terdengar percakapan ini, Inji, malam ini cuaca jelek. Kita tak usah latihan ilmu silat. Terserah pada Liok Sinshe. Juga bukankah Sinshe lagi sakit? Sungguh terang otakmu, Inji. Kau bakat menjadi seorang pandai yang selain mengerti ilmu surat juga silat sekaligus. Hahaha. Tanda petik. Terima kasih. Semua ini atas didikan Liok Sinshe. Percakapan ini keluar dari sebuah rumah tua yang mencil sendirian di atas curang Tonghanggei, sebelah barat gunung Hengsan di Provinsi Olam. Dalam rumah itu yang diterangi dengan dua batang lilin, cukup terang, tampak duduk menghadapi meja seorang anak kira-kira umur 12 tahun tengah menulis. Tidak jauh daripadanya, di atas sebuah kursi malas, ada rebah seorang laki-laki dari usia pertengahan. Kepalanya diikat setangan dan pada kedua belah pilingannya ada di tempel koyo. Orang sakit itu yang dipanggil Liok Sinshe, Tabib Liok, tiba-tiba bangun dari rebahannya, jalan menghampiri si anak kecil, duduk di bangku di depannya. Anak kecil itu hentikan tulisannya, bangkit dari duduknya. Mendekati Liok Sinshe. Sinshe lagi sakit, sebaiknya Sinshe rebahan saja, kata si anak dengan roman ailment. Liok Sinshe ketawa. Ia pegang kedua tangan si bocah, lalu ditarik dan dipeluk dengan rupa yang sangat menyayang. Inji, bisiknya di telinga si anak. Ya, Sinshe, jawabnya pelan. Hening sejenak. Lama ditunggu, belum juga Liok Sinshe menyambung kata-katanya. Loin, si anak kecil menjadi haran. Lebih terperanjat pula dikala ia merasakan pipinya hangat. Itulah air, ketika ia merabah pipinya. Dengan pelan ia melepaskan diri dari peluknya Liok Sinshe. Hatinya dirasakan mencelos ketika ia mengawasi Liok Sinshe bercucuran air mata. Tapi air mukanya tetap bersenyum halus. Senyuman penuh kesayangan, yang biasa Loin hadapi sehari-hari selama ia berkumpul dengan Liok Sinshe. Liok Sinshe, kau kenapa tanyanya cepat? Anak Inji. Kaat Liok Sinshe, tidak lampia suaranya. Sebenarnya, malam ini ingin aku menuturkan suatu kisah. Tanda petik. Baru sampai di perkataan kisah, tiba-tiba saja Liok Sinshe meniup padam api lilin hingga dalam ruangan itu menjadi gelap gulita. Segera terdengar menyambarnya beberapa senjata rahasia, disusul oleh suara ketawa, Hahaha, Liok Sinshe mau menutur kisah si bangsa Kwe Cugie. Keluar. Mari keluar Liok Sinshe, kita bikin perhitungan hutang jiwa 12 tahun yang lampau. Hahaha, Kwe Cugie. Liok Sinshe dan Loin saat itu senunyi di bawah meja hingga terhindar dari serentetan serangan senjata rahasia musuh yang dilepas dari jendela. Dalam keadaan biasa, musuh tidak mudah menyatroni rumahnya, membokong dengan senjata rahasia. Malam itu rupanya Liok Sinshe dipengaruhi oleh cuaca buruk, membikin kupingnya yang biasanya tajam menjadi puntul. Inji, bisik Liok Sinshe, yang datang itu siausan ngau oke. Mereka punya piaw yang direndam racun yang dinamai ngotok piaw, sangat berbahaya. Juga mereka sangat kejam dan telengas, maka itu, kalau sebentar aku keluar, harap kau lari selamatkan diri. Si bocah tidak menjawab. Hanya ia pegangi kencang lengannya Liok Sinshe seperti juga ia tidak izinkan Sinshe itu keluar. Liok Sinshe, lekas keluar. Apa kau takut? HMMM malam ini. Kau harus bayar jiwanya gote. Kau sembunyi. Tanda petik. Tiba-tiba dari dalam rumah melesat satu tubuh keluar. Dalam sekejapan sudah berdiri berhadapan dengan si penantang yang tidak melanjutkan kata-katanya sampai di perkataan sembunyikan. Koma saking kaget nampak kegesitannya orang. Itu. Aku sudah ada di sini, buat apa kau begini bawal kata Liok Sinshe jenaka. Bagus, kau harus bayar jiwanya gote kami kata si penantang. Kau ini aneh, sahut Liok Sinshe. Memangnya kau sudah linglung? Orang itu melengak dikatakan linglung. Liok Sinshe ketawa geli dalam hatinya, nampak orang itu melengak heran. Semo kecui seng, menyambung Liok Sinshe, aku hanya hutang satu jiwa. Kau masih ngerembengi minta ganti. Sedang kalian huta pada mereka yang anggauta keluarganya dibunuh, entah berapa puluh, tidak mau ambil pusing. Apa ini bukannya linglung perhitunganmu? Hahaha. Tanda petik. Si jahat ketiga, cui seng mendeluh hatinya mendengar kata-kata Liok Sinshe, tajam menyindir atas kelakuan mereka yang jahat. Semtu, kekas beresi saja teriak toa o kecui peng, si jahat nomor satu. Jangan kasih calon bangke itu banyak omong sambung ji o kecui kin, si jahat kedua. Liok Sinshe awas matanya, ia perhatikan sekitarnya. Nyata, selain empat musuhnya yang sudah mengurung, ia dapat lihat masih ada beberapa orang lagi yang berdiri sedikit jauh dari mereka. Kalau tadi ia bersenyum-senyum saja menghadapi empat lawannya, kini setelah dapat tahu musuhnya ada bawa bala bantuan, tampak ia kerutkan keningnya. Pantas kalian berani datang, kalau kalian bawa bala bantuan kata Liok Sinshe Jenaka. Ia sama sekali tidak gentar kelihatannya. Hektometer toa o kecui peng mendengus. Kau takut? Aku bisa kasih kelonggaran padamu. Nah, kau berlutut sekarang, mengangguk sepuluh kali di hadapan kami kemudian membunuh diri sendiri. Dengan demikian, kau dapat selamatkan kematianmu dengan tubuh utuh. Kentuk busuk memotong Liok Sinshe. Dengan turutnya dua ekor imam busuk dan sebuah kepala gundul bau dalam keramaian malam ini. Apa kalian kira aku tinggal lari? Kalian salah hitung, siau san go oke. Suaranya Liok Sinshe dibikin nyaring ketika menyebutkan dua ekor imam busuk dan sebuah kepala gundul, hingga orang-orang yang bersangkutan mendelik matanya saking menahan amarahnya. Memang, malam itu kedatangan siau san go oke, lima orang jahat dari gunung siau san, dikawal oleh Tia Chiehwes Shio Hang Hwi, Sihwes Shio Jari Blesi, dan Tui Beng Kiam Siong Leng Tojin, si pedang pengejar jiwa, bersama adik. Superguruannya, Jin Leng Tojin yang bergelar Pek Kau Kiam atau si pedang macan putih. Ketiga orang suci ini, ada jago-jago kelas satu dalam merimba persilatan. Cuma sayang sekali, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang nyeleweng dari tujuan agama hingga menimbulkan kemarahan di antara jago-jago pembelak keadilan. Di antaranya mereka bentrok dengan Liok Sinshe di mana telah terjadi pertarungan hebat. Kesudahannya mereka dapat dipecundangai. Sejak mana mereka menaruh dendaman hati, mereka meningkatkan kepandainya untuk mencari balas pada lawannya. Kawanan orang-orang jahat dari siausan habis sabar mendengar kata-katanya Liok Sinshe. Mereka anggap orang terlalu menganggap penteng. Lekas juga Toa Oke Cui penghunus goloknya dan mulai buka penyerangan. Tadinya Liok Sinshe hendak melayani si empat jahat dengan tangan kosong, tapi melihat ada baciknya, tiga jago kelas berat. Maka ia rubah niatnya semula. Maka begitu Toa Oke membabat goloknya mengarah leher, ia mendak berkelit. Ia tidak balas menyerang, sebaliknya ia lompat menerjang pada Soe Oke, si jahat keempat, yang baru saja akan menghunus pedangnya. Gerakan Liok Sinshe gagal untuk merampas pedang Soe Oke Cui Tai. Sebab barusan saja ulur tangannya, tiba-tiba goloknya Cui. Seng menyelak, membacok untuk tolong saudaranya. Soe Oke Cui Tai yang mencekal pedang dengan tangan kiri karena lengan kanannya kutung tempoh hari ditabas pedangnya Liok Sinshe menjadi sangat gusar. Musuhnya mau merampas senjatanya. Sambil putar pedang, ia menyerang hebat membantu saudara-saudaranya yang mengepung Liok Sinshe. Ia sangat gemas pada musuhnya yang sudah membuat dirinya cacat. Dekat ia untuk menuntut balas. Dengan jurusnya Tong Cucilou, bocah menunjukkan jalan, pedangnya menyambar ke arah tenggorokan orang. Hebat serangan ini karena dilakukan dengan cepat. Tapi Liok Sinshe ada lebih cepat pula, ia berkelit sambil memutar tubuh untuk terus lompat tinggi menghindarkan serangan Toa Oke Cui Peng yang menggunakan tipu hui hang sawyap, angin puyuh menyapu di daunan. Goloknya yang tajam dua muka, membabat kaki Liok Sinshe dari kiri ke kanan. Sungguh mengerikan. Kalau saja Liok Sinshe tidak sangat gesit, kakinya akan tertabas kuntung tanpa ampun lagi. Belum kakinya Liok Sinshe menginjak tanah, sudah datang serangan golok Semoke Cui Seng yang mengarah kaki lagi. Si jahat ketiga itu pikir kali ini ia tidak bakal luput goloknya membacokai musuh sebab Liok Sinshe masih belum menginjakan kakinya di tanah. Kira bagaimana ia dapat berkelit? Tapi perhitungan Cui Seng meleset. Tampak tubuhnya Liok Sinshe berputar, berkelit tanpa menginjak tanah hingga ia lolos dari bahaya. Suatu gerakan yang indah sekali yang dinamani yang cutengkong atau burung walet mumbul di udara yang membuat empat lawannya menjadi melongo saking heran. Pikirnya, musuh begini Liahai, apa mereka nanti berhasil menuntut balas untuk menuntut kematian saudaranya yang kelima? Hanya sejenak mereka bersangsi, sebab mereka segera mengurung lagi. Liok Sinshe yang perhatikan gerak-gerik orang, dapat tahu lawan-lawannya agak jeri untuk melangsungkan pertandingan. Inilah suatu keuntungan bagi lawan yang sudah unggul. Ia tertawa gelak-gelak, lalu berkata, kalian percuma mengepung aku. Hayo undang itu si kepala Gundul Baw dan dua imam busuk, bantu kalian mengerubuti aku. Sungguh temberang terdengar suaranya Tui Beng Kiam Siong Leng Tojin. Undangan sudah datang, tidak baik kalau ditempuh. Mari, mari kita maju. Ajakan itu disusul dengan majunya ia dalam kalangan pertempuran, diikuti oleh Pekhou Kiam Jin Leng Tojin. Hahaha. Kwee Cugie, saat mampusmu sudah diambang pintu. Masih bersikap Jumawa? Hahaha teriak si Hwesio, pendeta, jari besi Hang Hwi sambil jalan mengikuti di belakang dua imam kawannya. Di lain saat, tampak Liok Sinshe sudah diketung oleh tujuh musuhnya. Liok Sinshe, kata Siong Leng Tojin, suaranya mengejeki. Kau mau tinggalkan pesan apa? Sebelum berangkat mati Liok Sinshe tidak menjawab, ia hanya kerutkan keningnya. Otaknya bekerja, pikirnya, menghadapi Siaw San Ngo Oke, meskipun dengan tangan kosong tidak menjadi soal baginya. Tapi sekarang ia harus menggempur tujuh musuh, tiga di antaranya ada jago-jago keals berat. Tanpa senjata bagaimana ia dapat melayani mereka? Di antara empat pengepungnya tadi, Ji Oke Cui Kin kelihatan agak jeri terhadapnya. Sedang senjata pedangnya itulah yang paling tajam di antara senjata-senjata saudaranya. Mungkinkah karena kakinya tinggal sebelah, sebab dahulu dikutungi olehnya hingga ia tidak dapat leluasa bergerak? Bagaimanapun, pikir Liu Xing Sehe, ia harus waspadat terhadap Ji Oke yang kira melepas piau beracunnya paling pandai di antara saudara-saudaranya yang lain. Matanya melirik pada Ji Oke yang berdiri di samping kirinya Toa Oke. Bagaimana tegur Siong Leng Tojin, sikapnya Jumawa? Memang aku mau tinggalkan pesanan, sahut Liu Xing Sehe. Nah, lekas bicara girang Siong Leng Tojin. Sebentar, kalau tanganmu putus, harap kau jadi orang baik selanjutnya. Liu Xing Sehe berkata seraya tersenyum. Seret tiba-tiba Siong Leng Tojin menghunus pedangnya. Kurang ajar, kau berani menggilah. Rasakan pedangku ini. Teriak Siong Leng Tojin, hatinya panas. Ingin sekali ia tabas tubuhnya Liu Xing Sehe kutung dua. Eh, nanti dahulu kata Liu Xing Sehe, sambil berkelit dari tikaman pedang Siong Leng Tojin, aku masih belum bicara habis. Manusia hina, tak usah kau banyak pernik teriak Siong Leng Tojin penuh kemurkaan. Serangannya pun dilakukan saling susul tidak memberikan ketika kepada lawannya yang melayani ia dengan tangan kosong. Liu Xing Sehe berlaku tenang, meskipun kelihatannya ia repot menghindari serangan lawan yang bertubi-tubi. Dengan mengandalkan kegesitannya, Liu Xing Sehe melayani Siong Leng Tojin. Dalam tempo singkat saja, pertempuran sudah berjalan 30 jurus tetapi Siong Leng Tojin masih belum bisa berbuat apa-apa atas lawannya yang bertangan kosong. Diam-diam ia kagumi ilmu entengi tubuh musuh yang sampai sebegitu jauh ia belum dapat menyentuh walaupun hanya bajunya saja. Kenapa yang lain-lain berdiri diam saja, tidak datang mengeriok? Itu ada sebabnya. Siong Leng Tojin orangnya sangat tembrang, memandang rendah siapa juga. Ia anggap dirinya adalah jago pedang nomor wahid di dunia. Apalagi sekerang ilmu pedangnya sudah meningkat, sejak pada 12 tahun yang lalu dipecundangi Liu Xing Sehe. Ia anggap sekarang Liu Xing Sehe sudah bukan tandingannya lagi. Maka ketika Siong Leng Tojin minta bantuannya, ia majukan satu syarat ialah kalau ia bertempur dengan Liu Xing Sehe, yang lainnya berdiri menonton saja dahulu sampai ia kasih kode turun tangan, barulah dilakukan pengeroyokan. Imam Sombong ini ingin menjatuhkan Liu Xing Sehe dengan kepandainya sendiri. Kalau tadi ia mendesak lawannya, selewatnya 30 jurus, pelan-pelan ia berbalik ke desak hingga si pedang pengejar jiwa jadi kelabahkan. Melihat si iman sudah ke desak, kawan-kawannya ingin lantas turun tangan. Tapi masih juga belum dapat tanda dari Siong Leng Tojin. Sampai kemudian terdengar suara perang, pedangnya si iman jatuh ke tanah, sedang Liu Xing Sehe lompat mundur jumpalitan dengan gerakan keratua jatuh dari pohon. Maaf Tui Beng Kiam kata Liu Xing Sehe seraya kedua tangannya diangkat menyojak kepada Siong Leng Tojin yang saat itu berdiri bagaikan patung. Tak dapat ia berkata-kata, hanya matanya saja melotot mengawasi musuhnya. Semua orang tercengang dengan kesudahan pertempuran itu. Meskipun sudah terdesak, tidak semudah itu Siong Leng Tojin dijatuhkan lawannya. Ini karena salahnya sendiri. Adatnya yang berangasan tak dapat mengendalikan kemarahannya, ingin cepat-cepat ia menjatuhkan lawannya. Ia menggunakan jurusnya yang paling baharu, Awen Hoan Hui, awan hitam bergulung-belung, pedangnya dibulang. Baling cepat ke arah muka lawan untuk membuat mata orang kabur pengelihatannya, kemudian menusuk laksana kilat ke arah tenggorokan. Sudah berapa banyak ia bikin terjungkal lawannya dengan ilmu pedangnya ini. Tapi menghadapi Liu Xing Sehe ia mesti bayar mahal. Liu Xing Sehe ada terlalu gesit, hebat ilmu entengi tubuhnya, pengelihatannya tidak jadi kabur oleh bulang baling pedangnya. Maka ketika pedang menikam ke arah tenggorokannya, dengan sebat Liu Xing Sehe berkelit sambil lompat nyamping ke kiri, akan dari mana sebelum Tui Beng Kiam sempat menarik pulang pedangnya yang mendapat sasaran kosong, dua jari tangan kiri Liu Xing Sehe dengan totokan hangbun hiat, menotok jalan darah di bagian pundak lawan hingga si imam gemetaran tangannya dan dengan sendirinya, pedangnya juga jatuh ke tanah. Dengan angkat kedua tangan, Liu Xing Sehe bersuja pada Siong Leng Tojin, sebenarnya Liu Xing Sehe ingin mengadakan perdamaian, pemusuhan sebaiknya disudahi saja, jangan ditarik panjang berlarut-larut tidak habisnya. Pikirnya, jagonya yang paling lihai sudah ia jatuhkan, yang lainnya pasti akan menurut dan hentikan nafsunya untuk menuntut balas. Tapi sebelum ia membuka suara lebih jauh, tiba-tiba ia rasakan ada angin menyambar dari belakang. Cepat ia buang diri ke kanan, sambil bergulingan ia menyelamatkan diri dari serangan piau beracun Ji O Ke Chuikin yang datang saling susul, dibarengi oleh teriakan Pek Kau Kiam Jin Leng Tojin, turun tangan. Semua maju, habiskan jiwa keparat itu. Mereka ramai-ramai memburu Liu Xing Sehe yang bergulingan. Dengan beberapa lompatan enteng, mereka sudah datang. Dekat dan hujani tubuh lawan alot itu dengan bacokan, tusukan dan kempelangan. Sementara itu, awan gelap dari setadian, kini semakin gelap dan turunlah. Hujan besar. Orang-orang jahat itu tidak hiraukan lebatnya turun hujan, mereka bernapsu besar untuk menghabiskan jiwa musuhnya. Apalagi, musuhnya itu kini sudah mandi darah, lengan kirinya sudah kena kebacok, mereka jadi beringas. Ia kumpul tenaganya, kemudian melejit bangun. Dengan gerakan elang lapar menyambar kelinci, ia menerjang pada Ji O Ke Chuikin yang berada paling dekat padanya. Cepat Ji O Ke Chuikin menyambut dengan pedangnya. Tapi ia kalah cepat. Sebab Liu Xin He punya dua jari dari tangan-tangan kiri sudah menotok dengan totokan Tian Ki Hiat, jalan darah di iga kanannya, sedang pedangnya pun lantas pindah tangan Liu Xin He. Bagaikan hari maut tumbuh sayap, Liu Xin He sudah menyerang musuh-musuhnya tanpa ampun lagi. Ia naik pita melihat kekejaman dan ketelengasan kawanan jahat itu ketika menghujani ia dengan berbagai senjata. Pedangnya berkelebatan di antara sinar kilat dan lebatnya hujan. Segera juga terdengar jeritan saling susul, Ji O Ke Chuikin lehernya ke sabat pedang, hampir putus, Semo Ke Chuikin sengerebah dengan kaki kanannya kutung, Pek Hou Kiam Jin Leng. To Jin terkulai, mendeprok di tanah, pundak kanannya berlumuran darah. Hanya ketinggalan tiga musuhnya, Tia Chueh Wasyo, To A O Ke Chuikeng dan Su O Ke Chuikai. Mereka ciut nyalinya, nampak kawan-kawannya rubuh saling susul sedang tui Beng Kiam Siong Leng To Jin masih dalam keadaan tertotok, tak bisa diharapkan bantuannya. Hampir berbareng muncul dalam pikiran mereka, lari, paling selamat. Demikian, mereka bertempur sambil melihat kesempatan. Dalam keadaan murka hingga kecerdasannya meningkat, Liu Xin Sehe sebenarnya tidak sukar untuk menjatuhkan tiga musuhnya. Sayang, dari lukanya di lengan kiri, muka dan punggung banyak mengeluarkan darah membuat ia letih dan tenaganya menurun banyak, kegesitannya pun dengan sendirinya agak kurang. Untung musuh-musuhnya tidak perhatikan itu. Mereka hanya memikirkan jalan lari saja hingga perlawanan mereka juga tidak sepenuh tenaga. Meskipun sudah lelah, Liu Xin Sehe ingin tak luki tiga musuhnya itu. Demikian, ketika goloknya Toa Okechwi pengmembacok, ia tidak menangkis, hanya lakan pundaknya yang diarah. Berbareng dengan itu, pedangnya meluncur ke muka lawan dengan gerakan giyok litek hoa, bida dari peti kembang. Satu jurus yang lihai sekali sebab sebelum Toa Okechwi pengendapat selamatkan mukanya, hidungnya copot kena di sentak ujung pedang. Ia berkauk-kauk sambil tangan kirinya menekap. Hidungnya yang gerumpung lumuran darah. Si Hwesho jari besi merasa tidak ungkulan layani musuhnya yang lihai. Ia coba angkat kaki, tapi ia juga tidak luput dikasih persen tanda mata, kupingnya yang kiri dipapas pedangnya. Liok Sinshe. Suo Kechwi tayi daripada ia turut lari, malah jadi lemas kakinya dan jatuh duduk. Matanya meram, mulutnya kemak kemik seperti yang memohon malaikat lemaut tidak mencabut jiwanya. Sesaat kemudian ia rabah lehernya, masih utuh. Ia heran, lalu membuka matanya. Kiranya Liok Sinshe sudah tidak ada di situ, ia sedang mengubersih Hwesho jari besi yang lari ke tepi jurang. Tia Ciehwesho berlarian di tepi jurang dikejar dari belakang oleh Liok Sinshe. Keduanya menggunakan lari cepat, enteng tubuh. Hujan sementara itu masih turun dengan lebatnya. Kepala gundul bau, apakah kau bisa naik kelah? Aoyo. Tiba-tiba saja Liok Sinshe berteriak, tubuhnya menyusul rubuh dan tergelincir masuk ke dalam jurang yang curam. Tia Ciehwesho heran, lalu hentikan larinya, balik menghampiri tempat di mana Liok Sinshe berteriak dan jatuh ke dalam jurang. Ia lihat jurang ada demikian dalam, diukur dari sudut ketika ia dengan kawan-kawannya mendaki Tong Hang Gai, ia yakin Liok Sinshe pasti menemui ajalnya. Girang bukan main hatinya si Hwesho jari besi. Hahaha. Hahaha. Ia tertawa gelak-gelak sendirian seperti orang gila. Hai, kepala gundul. Kau jangan girang dahulu tiba-tiba. Suara orang menyelusup ke dalam kupinya. Mungkinkah itu ada setanya Liok Sinshe? Tiba-tiba bayangan berkelebat, keluar dari balik pohon. Tia Ciehwesho makin ketakutan, tubuhnya menggigil seperti yang diserang penyakit malaria. Hujan mulai berhenti, cuaca agak terang tapi suasana tetap sunyi menyeramkan dalam daerah pegunungan itu. Si kepala gundul makin menggigil, kapan pundaknya berasa ada yang tepuk dari belakang, ketakutannya meningkat dan si Hwesho jari besi bisa jatuh semaput kalau ia tidak mendengar suara ketawa terkekeh-kekeh, seraya berkata, Hwesho pecundang, kau ketakutan. Ah, Kim Popo, kau bikin aku kaget setengah mati. Hahaha tertawa si kepala gundul sambil putar tubuhnya, menghadapi orang yang jel tadi. Apa kalian lupa dengan pesanku tanya Kim Popo? Sejenak Tia Ciehwesho mengingat-ingat, Ah, benar-benar aku harus mati. Aku lupa benar akan pesan Kim Popo, katanya sambil tepuk-tepuk pahanya. Coba kalau kalian tidak mengabaikan pesanku, Siang Siang Si. Keparat itu sudah menjadi makanannya kawanan ular di bawah jurang. Hihihi. Kim Popo tembrang. Adalah ketika mendamaikan pengeroyokan atas dirinya Liu Xing Sehe, Kim Popo diminta bantuannya juga. Ia bersedia membantu, tapi tidak mau terang-terangan menggempur Liu Xing Sehe, hanya dengan ker gelap ia akan menghajar musuh. Kim Popo memang ada satu nenek jagoan. Selain ilmu silatnya tinggi, orang takuti senjata rahasia beracunnya yang dinamai Ito Kutok Ciam atau jarum berbisa menembus tulang yang jarang gagal mengambil korban di waktu ia menggunakannya. Jarum itu disimpan dalam satu bumbung mungil, ada alat rahasianya yang membuat jarum melesat. Keluarnya tidak satu-satu, tapi lima batang sekaligus, mengarah bagian tubuh si korban, atas, tengah, bawah, kiri dan kanan, hingga korbannya sukar meloloskan diri. Asal-usulnya Kim Popo tidak seorang yang tahu, sekalipun si Ausan Ngauoke yang menjadi anak-anak angkatnya. Tentang kera bagaimana si lima jahat bisa jadi anak-anak angkatnya Kim Popo, akan dituturkan di sebelah belakang cerita ini. Kelupaan akan pesan Kim Popo sebenarnya si Hwesho jari besi ngebohong. Tui Beng Kiam Siong Leng Tojin, sewaktu mereka mendaki jurang Tong Hangge mengajari kawan-kawannya jangan meladeni pesan Kim Popo memancing Liu Xin Sehe ke tempat sembunyinya si nenek yang hendak membokong. Katanya itu tidak perlu, malah akan merendahkan derajat. Mereka yang sudah ada nama dalam kalangan Kang O, dengan mereka bertujuh, sudah cukup untuk membinasakan Liu Xin Sehe, malah dianggap kelebihan oleh imam itu, kapan ia ingat dirinya sendiri punya kepandayan sudah meningkat banyak. Tidak taunya mereka dibikin kucar kacir dan Liu Xin Sehe binasa di tangannya si nenek tua yang membokong dengan jarum jahatnya. Liu Xin Sehe lihai, tidak mudah ia kena dibokong orang. Kalau saja saat itu turunnya hujan tidak mengganggu pendengarannya yang tajam. Tiatchi Hwesho ajak Kim Popo untuk melihat kawan-kawannya. Sesampainya di tempat pertempuran tadi, tampak Siong Leng Tojin dan Suoke Chui Tai tengah repot menolongi kawan-kawannya yang luka. Si imam mukanya merah, bahkan malu ketika menyambut kedatangannya Kim Popo. Maafkan, aku sudah berlaku ceroboh, melupakan pesan Popo, Siong Leng Tojin sembelari angkat tangannya memberi hormat. Kalau tidak, tidak sampai kejadian begini, ia menyambung, matanya mengawasi kepada korban-korban yang pada rebah sambil keluarkan rintihannya, menahan rasa sakit. Tui Beng Kiam Siong Leng Tojin belum lama ia dapat membebaskan dirinya dari totokan Liu Xin Sehe, setelah berkali-kali ia memeras tenaga dalamnya. Tidak apa, ini barangkali sudah takdir, sahut Kim Popo acuh tak acuh. Tui Beng Kiam dalam hatinya mendongkol melihat sikap sombong si nenek tua. Tiba-tiba Soek Cui Tai menghampiri Kim Popo, di depan siapa ia tekuk lututnya berkata, Popo, sakit hati ini laksana dalamnya lautan, kalau Popo tidak tolong balaskan, bagaimana kami? Tanda petik. Anak tolol potong Kim Popo. Apa yang dibalas? Musuhmu sudah mampus masuk ke jurang, sekarang barangkali tubuhnya tengah dikerubuti oleh ular-ular penghuni di situ. Hihihi. Kaget Soek Cui Tai mendengar kabar itu sampai ia lompat bangun dari berlututnya. Apa ini benar? Ia cepat menanya. Siong Leng Tojin pun turut kaget, tidak terkecuali Toa Oek Cui Peng dan Jin Leng Tojin yang sedang merintih-rintih. Kalau tidak percaya, kau tanya saja si kepala gundul jawab Kim Popo, sikapnya bangga sambil menunjuk kepada si Hweshyo jari besi. Mereka lalu minta keterangan kepada si Hweshyo, lalu ia menuturkan ketika ia diuber-uber yuksin sehampir kecandak, tiba-tiba ia dengar musuh berteriak dan tubuhnya roboh tergelincir ke jurang, akibat bokongan Kim Popo dengan senjata rahasianya yang lihai. Semua jadi kegirangan, Siong Leng Tojin sambil bersenyum. Berkata, dengan mampusnya si keparat itu, kerugian kita sekarang ini sudah dibayar lunas. Hahaha. Di samping kegirangan dan rasa puas dari kawanan penjahat itu, ada yang menceles hatinya dan mengucurkan air mat mendengar berita kematiannya Liok Sin Se. Siapa gerangan orang itu? Itulah si bocah loaing yang saat itu mencuri dengar di belakang sebuah batu besar, di mana ia mengumpat, menonton pertandingan yang menegangkan hatinya, Liok Sin Se dikeroyok orang banyak. Menggunakan kesempatan orang tidak memperhatikan dirinya, karena perhatian kawanan penjahat itu tengah dipusatkan pada Liok Sin Se, diam-diam loaing sudah menyelinap di balik batu besar di mana dengan aman ia sembunyi. Dengan begitu, loaing sudah tidak menurut nasihatnya Liok Sin Se supaya ia lari untuk menyelamatkan dirinya. Anak ini besarnya alinya. Ia sebenarnya ingin membantu Liok Sin Se, melihat orang dikeroyok. Tapi mengingat kepandainya masih rendah, terpaksa ia harus menahan nafsu amarahnya. Loaing sudah kegirangan melihat Liok Sin Se menjatuhkan musuh-musuhnya satu per satu. Hampir ia melompat keluar dari tempat persembunyiannya, kalau ia tidak ingat akan pesanan Liok Sin Se supaya ia kabur untuk menyelamatkan diri. Loaing tidak melihat dengan metu sendiri bagaimana Liok Sin Se dirobohkan musuhnya dan tergelincir masuk ke dalam jurang sebab letak tempat kejadian itu ada jauh dari ia dan juga teraling oleh pohon-pohon. Meskipun ia menangis, ia masih sanksikan kebinasaannya Liok Sin Se. Ah, dia lihai. Tidak mungkin dia binasa cuma tergelincir saja ke dalam jurang, pikir si bocah yang percaya akan kepandain Liok Sin Se. Sama dengan pikiran Loin, terdengar Xiong Leng Tojin menanya, Popo, dia sangat lihai, mungkinkah dia menemukan rajalnya? Hehehe Kim Popo ketawa. Dia boleh lihai tapi racun jarum mautku, dalam tempo satu jam akan antar dia menghadap Giam Loong. Giam Loong dimaksudkan adalah Raja Aherat. Kata-kata Kim Popo membuat Loin kembali sedih. Air matanya yang barusan sudah berhenti, kembali mengucur. Suatu kedukaan yang belum pernah ia alami. Liok Sin Se ada terlalu baik, ramah, sangat memperhatikan sekali pakannya. Sejak ia mengetahui dirinya tak berayah ibu, ia pandang Liok Sin Se adalah pelindungnya, sebagai gantinya orang tua. Sementara itu angin pegunungan meniup agak keras. Baru sekarang Loin sadar, bahwa pakaiannya basah kuyuk. Ia merasa kedinginan, tapi ia tidak menggubrisnya. Ia ingin menyaksikan lebih jauh tindak tanduknya kawanan jahat itu. Untuk memberikan pertolongan lebih jauh, korban-korbah pedangnya Liok Sin Se diangkut masuk ke dalam rumah. Suoke Cui Ta segera pasang lilin penerangan. Dalam pemeriksaan, Jioke Cui Kin sudah mati dengan leher hampir putus. Entah dengan Semoke Cui Seng yang keadaannya tidak sadarkan diri akibat terlalu banyak mengeluarkan darah dari kaki kanannya yang tertebas buntung. Pek Hau Kiam Jin Leng Tojin masih merintih, sambungan tulang pundaknya yang kanan putus hingga selanjutnya ia tak dapat gunakan lengan kanannya ini. Toa Woke Cui Pengamat berduka, Siong Leng Tojin kertak gigi, menampak pemandangan yang mengharukan itu. Sebaliknya, Kim Popo acuh tak acuh sikapnya. Rupanya ia mendongkol pada Siong Leng Tojin yang tak mau perhatikan pesannya sehingga terjadi malapetaka itu. Hei, kemana dia berkata Siong Leng Tojin tiba-tiba, agak kaget romannya. Siapa tanya Sooke Cui Tai? Si bocah. Hayo, lekas cari sahut Tui Beng Kiam, seraya ia sendiri lantas bertindak melakukan penggeledahan. Sementara orang repot mencari loin, adalah Kim Popo menggeledah orang punya laci, meja, rak, buku-buku, kopor dan lain-lain. Kim Popo seperti lagi mencari sesuatu barang. Siong Leng Tojin merasa heran, lalu menanya, Popo, kau lagi cari apa? Urusanku aku urus sendiri, urusanmu kau urus sendiri. Buat apa banyak tanya sahut Kim Popo, suaranya tidak enak didengar. Siong Leng Tojin cuma bisa nyengir. Dalam hatinya ia amat mendongkol, pikirnya, nenek gila. Kau terlalu menghina. Tunggu, ada satu tempo, aku bikin kau tahu rasa kelihayannya Tui Beng Kiam. Ia kemudian keluar untuk hindarkan bentrokan dengan Kim Popo, pura-pura turut kawan-kawannya mencari loin sebab di dalam rumah anak itu tidak diketemukan. Kim Popo memang memandang rendah pada siapa juga, bukan hanya pada Siong Leng Tojin seorang. Adatnya aneh, cepat amrah, sedang kata-katanya kasar. Orang yang tidak mengimbangi adatnya, bicara beberapa patah dengannya, akan lantas merasa dihinakan dan menaruh dendam hati. Kim Popo aduk-aduk lagi apa yang sudah diperiksa waktu Siong Leng Tojin sudah keluar. Rupanya ia penasaran barang yang dicari belum diketemukan. Selaka katanya perlahan, alisnya berdiri, marah rupanya. Tidak mungkin bangsat itu bawa ke dalam jurang. Ia meneruskan berkata-kata sendirian. terburu-buru, habis mencari akar-akaran obat di sekitar Siong San, kuatir nanti keburu turun hujan. Ketika ia lewati pohon cemara yang besar, tiba-tiba ia merandek. Ia berdiri sejenak sambil pasang kuping. Ia dengar suara beradunya senjata, seperti ada orang yang tengah bertempur. Setelah memperhatikan sekian lama, lalu ia menghampiri tepi jurang, tidak jauh dari ia berdiri barusan. Ia melongo ke bawah, tampak sebuah lembah datar di mana ada kelihatan dua orang sedang bertempur seru. Dengan menggunakan ilmu entengi tubuhnya, ia lompat ke bawah mendekati tempat pertempuran untuk menyelidiki siapa mereka yang bertempur itu. Kiranya mereka itu ada satu nenek dan satu kakek. Si nenek menggunakan tongkat sebagai senjatanya, sedang si kakek bersenjata sebilah pedang panjang. Kenapa mereka jadi bertempur, itulah ia ingin tahu. Tapi tidak menanti lama, Liuqsin selantes mendengar si kakek buka suara, apakah sudah tidak kenal persaudaraan katanya, seperti yang sudah kewalahan. Hektometer mendengu si nenek. Baru ada persaudaraan kalau kau serahkan barang itu. Itu toh bukannya hakmu kata lagi si kakek. Aku tidak peduli punya siapa, barang itu harus aku punya teriak si nenek. Ah, kau benar-benar telengas si kakek mengeluh. Kelihatannya ia mulai keteter, permainan pedangnya mulai kalut hingga si nenek dapat kesempatan untuk merangsak lawannya dengan serangan-serangan tongkatnya yang hebat. Melihat gelagat jelek, si kakek mencari kesempatan untuk angkat kaki. Pada saat si nenek menusuk dengan tongkatnya, si kakek menyampok, kakinya menjejak tanah akan lompat mundur, kemudian putar tubuh dan lari. Hektometer mau lari. Lebih sukar lolos dari Kim Popo daripada naik ke langit si nenek berseru, tangannya merogoh sakunya, kemudian dari tangan-tangan itu melesat senjata rahasianya, lima jarum beracun menyambar berbareng. Segera teriakan ngeri terdengar, si kakek keroboh di tanah, pedangnya terlempar jauh, sementara itu Kim Popo sudah berdiri di depannya. 2. Kau mau lari dari tanganku? Hektometer mengejek Kim Popo. Tidak rela aku mati di tanganmu, perempuan jahat memaki si kakek. Kau berani maki aku? Nih, rasai. Sambil lengkat. Tongkatnya hendak dipukulkan pada batok kepala orang. Tering tiba-tiba terdengar suara. Tongkat besinya Kim Popo terdorong nyamping, mengembelang tanah hingga berhamburan. Selamatlah batok kepala si kakek dengan kejadian ini, tadinya ia sudah meremkan matanya untuk terima kematian. Sebaliknya Kim Popo bukan main marahnya, ia berteriak seperti orang gila, manusia usilan, siapa kau, lekas unjuk diri di depan Popo. Aku di sini, Popo, Kim Popo dengar suara di belakangnya. Kaget ia, cepat ia putar tubuhnya. Di depannya tampak seorang laki-laki dengan usia kurang lebih 40 tahun. Mukanya putih, cakep, di atas alis kirinya ada codet sebesar jari kelingking. Rupanya bekas barang tajam mampir di situ. Kau yang barusan main-main tanya Kim Popo gemas. Benar, sahut orang itu, sambil soja mulutnya bersenyum. Siapa kau? Tanya lagi Kim Popo, sikapnya galak, tangannya. Sudah siap dengan tongkat besinya untuk menghajar orang usilan yang berdiri di depannya. Aku yang rendah si orang si Lyok, sahutnya tenang. Kiranya Lyok Sinsha yang menolok si kakek dari bahaya pecah kepalanya. Binatang teriak Kim Popo kalap. Terimalah hadiah ini dari Popo. Mulutnya berkata, tongkat besinya bekerja. Ia menyerang lawannya tidak tanggung-tanggung. Dengan tipu Taisan Apteng, Gunung Agung menimpa kepala, ia kempelang betok kepala orang dengan tongkat besinya. Tapi bukan main terkejutnya si nenek. Serangannya gagal, musuhnya menghilang dari depannya. Ia celigukan mencari, panas hatinya. Aku di sini, Popo, suara halus terdengar di belakangnya. Kaget Kim Popo. Pikirnya, setan barangkali orang ini, yang bisa menghilang. Ia penasaran, tongkat besinya sudah banyak makan korban. Masa sekarang ia mesti jatuh dalam segebrakan saja? Ia harus jaga nama, jangan sampai dikalahkan. Sebenarnya, Kim Popo sudah harus tahu diri. Ia sudah kalah jauh. Kalau lawan memang kejam, ditepuk jalan darah di berbokongnya, ia mesti terkulai jatuh duduk. Dasar Kim Popo bandel, ia masih mau nekat-nekadan. Dengan jurusnya In Lee Ye Ulyong atau Naga Melayang di awan, sambil berputar tubuh, tongkatnya menyabat ke belakang mengarah iga orang. Serangan ini dilakukan dengan cepat, lincah. Tapi Liu Xin selebih cepat DNA gesit akan lompat tinggi, mundur satu tombak. Melihat kembali sasarannya menghilang bagai setan, Kim Popo gemas. Ia lompat menyerang lagi, tongkatnya menyodok ke arah perut. Liu Xin seh berkelit sambil geser kaki kanannya, tangan kanannya berbareng menepuk tongkat yang nyelonong lewat. Tergetar lengannya Kim Popo. Ia rasakan nyeri. Hampir-hampir terlepas tongkat dari cekalannya, itulah tepukan Liu Xin seh yang menggunakan tenaga dalamnya. Cepat Kim Popo empos tenaga dalamnya, untuk menghilangkan rasa nyeri. He he, binatang kau, boleh cegwa kata si nenek, seraya kerjakan lagi tongkatnya. Kali ini hendak nenamu ke arah dada. Liu Xin seh bersenyum, ia tidak berkelit, sebaliknya ketika ujung tongkat hampir sampai sasarannya, tiba-tiba ia mengebut dengan lengan bajunya yang kanan, dari bawah ke atas. Liu Xin seh hanya gunakan tenaganya tiga bagian, tapi sudah cukup membuat tongkatnya si nenek hampir terlepas lagi dari cekalannya. Angin kebutan lengan baju dirasakan si nenek menumbuk dadanya sampai rasanya susah bernapas, lengannya juga kembali dirasakan nyeri. Lawan terlalu alot, sudah seharusnya Kim Popo terima kalah. Namun, dasar si nenek keras kepala. Ia masih mau coba dengan serangannya yang terakhir. Tampak ia melemparkan tongkatnya, matanya mendelik seram, rambutnya yang kasar hampir pada berdiri, rupanya ia sedang mengerahkan lekang, tenaga dalam. Kemudian, kedua tangannya yang kurus macam cakar bebek diangkat, tampak kukunya seperti memanjang. Benar-benar dalam sikapnya yang menyeramkan itu, Kim Popo bisa membuat anak kecil yang melihatnya menjerit nangis dan jatuh pingsan. Liu Xin seh air mukanya tetap bersenyum-senyum, tapi ia waspada akan serangan lawan yang hebat dengan pengerahan tenaga dalam sepenuhnya. Si kakek yang rebah di tanah empas-empis, masih sempat membuka matanya, kaget bukan menia melihat si nenek kerahkan tenaganya untuk melakukan serangan maut. Awas! Tanda seru teriaknya kepada Liu Xin seh. Berbareng dengan perkataan awas, Kim Popo sudah menerjang sambil berseru menyeramkan, binatang, aku akan adu jiwa denganmu. Dengan gerakan Beng Hou Pok Yee, harimau liar menerkam kambing, ia lompat menerjang musuhnya. Kedua tangannya mencengkeram kepada lawan, dadanya Liu Xin seh. Pasti remuk oleh karenanya kalau serangan itu menemui sasorannya. Si orang Shiliok tidak takut. Ia bergerak sedikit, kedua tangannya diulur untuk menyambuti. Ia gunakan tenaganya empat bagian yang keras untuk lawan keras. Kim Popo tahu juga bahaya. Cepat ia tarik pulang kedua tangannya untuk mencegah bentrokan. Ia tidak mau tangannya bentrok dengan tangan musuh yang unggul banyak tenaga dalamnya. Serangannya berganti, tangan kanannya diputar lalu dua jarinya, telunjuk dan tengah bagaikan kilat nyelonong hendak mengorek sepasang metel lawannya. Namun, Liu Xin He sekarang tidak mau kasih si nenek banyak tingkah lagi. Sambil lelakan kepalanya ke kanan, tangan kirinya bekerja. Jarinya menyentil dua jari si nenek di bagian jalan darah Tiong Chiong dan Siang Yang. Segera terdengar jeritan melengking, mengalun di sekitar lembah itu. Itulah jeritan Kim Popo yang kesakitan, jari telunjuknya kena disentil. Ia rasakan sakit sekali menyelusup ke ulu hati, panas rasanya. Berbareng dengan melengking jeritannya, kakinya menjejak tanah, lompat ke belakang, menjauhkan diri dari lawannya, kemudian berkata, binatang, lain kali kita jumpa lagi. Setelah mengucap demikian, Kim Popo putar tubuhnya. Dengan beberapa lompatan tubuhnya sudah menghilang dari pemandangan. Oleh karena juri terhadap keliayanya Lyok Sing Sehe, maka ketika Kim Popo diminta bantuannya oleh Siang San Gouoke dan kawan-kawannya untuk mengeroyok si orang Si Lyok, ia tidak mau menempur orang dengan berterang, hanya bersedia membantu dengan jarum mautnya, membokong dari tempat sembunyi. Tidak ia sangka bahwa rencananya itu dibikin kacau oleh si Imam Sombong Siong Leng Tojin. Kenapa dalam pertempuran satu sama satu tadi dengan Lyok Sing Sehe si nenek tidak menggunakan jarum mautnya? Meskipun keras kepala, Kim Popo punya perhitungan akan untung rugi. Demikian ia lihat musuh sangat liai, juga tidak mencelakakan dirinya, ia sangsi untuk menggunakan senjata mautnya. Pikirnya kalau ia berhasil, tidak jadi soal. Tapi kalau gagal, apakah Lyok Sing Sehe tidak jadi naik pitam? Ia sadar, kalau mau dengan mudah Lyok Sing Sehe dapat ambil jiwanya bagaikan orang yang membalik tangannya. Kalau si nenek tinggalkan perkataan lain kali kita jumpa pula, itulah hanya untuk tolong mukanya dari perasaan malu. Lyok Sing Sehe melambaikan tangannya dengan senyum di kulung, ketika Kim Popo ambil selamat berpisah, kemudian putar tubuhnya menghampiri si kakek dalam keadaan dekat mati. Terkejut Lyok Sing Sehe ketika memeriksa si kakek, dua jarum beracun sudah menembusi bagian pundak dan bebokongnya. Pada bagian-bagain itu sudah jadi hitam, menjalar ke bagian lagi dari tubuhnya, mungkin racun jarum sudah menembusi tulang. Ketika Lyok Sing Sehe celentangi si kakek, sesudah periksa bebokongnya, kepalanya rebah di lengannya. Keadaannya sudah payah. Matanya meram terus. Lyok Sing Sehe terharu melihatnya. Kejam. Lyok Sing Sehe kata dalam hatinya. Ingin ia menolongi si kakek, namun apa daya? Racun jahat sudah menjadi satu dengan darahnya. Tapi bagaimanapun juga, ia ingin coba dengan obat pilnya yang mustajab. Taruh kata si korban tak dapat tertolong jiwanya, ia masih akan dapat keterangan tentang siapa dirinya si kakek, manakala ia dapat menyadarkannya dengan pertolongan obatnya. Ketika tangannya hendak merogoh sakunya, tiba-tiba matanya si kakek dibuka. Lyok Sing Sehe kegirangan. Terima kasih atas pertolonganmu, berkata si kakek, suaranya lemah. Kau siapa, Loti yang tanya Lyok Sing Sehe? Kau kenal dengan kue cukier kakek itu tidak menjawab pertanyaan Lyok Sing Sehe, ia balik menanya malah. Lyok Sing Sehe kerutkan keningnya. Dia ada satu tai hiap, kata si kakek lagi, tidak menanti jawabannya Lyok Sing Sehe. Dia seharusnya memiliki barang mustika yang kubawa. Tolong kau kasihkan ini padanya. Tangan kanannya digerakin, maksudnya hendak merogoh kantongnya. Tapi sia-sia ia gerakan karena tangan itu Sudah lumpuh Kau siapa? Loti yang Liok Sinshe ulangi pertanyaannya Aku, aku Shikong, ah Kepalanya lantas saja Terkulai Liok Sinshe terharu menyaksikan kematiannya Si kakek Shikong Air matanya mengembang Pikirnya, si kakek ini menyebut nama Kwee Chugie Dimana ia kenal Kwee Chugie Barang apakah yang hendak dihadiahkan Kepada Kwee Chugie Pelan-pelan tangannya Liok Sinshe Merogoh kantongnya si kakek Ia keluarkan isinya Tidak ada apa-apa selain perak hancur Dan sebuah buku kecil yang sudah kumal Kapan ia baka kalimat di buku itu Tertulis empat huruf yang sudah banyak luntur Tiam Hiat Pitkoat Terkejut hatinya Liok Sinshe Tiam Hiat Pitkoat Katanya, tidak tegas Dari mana sih? Kakek dapatkan buku yang sangat berharga itu Ia menanya pada dirinya sendiri Liok Sinshe Dengong sejenak Kembali dalam benaknya muncul pertanyaan Ada hubungan apa dia dengan Kwee Chugie? Begitu sangat dia menghargakan si orang Si Kwee Dengan sukarlah ia menghadiahkan buku pelajaran ilmu Menotok Jalan Darah Suatu buku Tiam Hiat yang menjadi rebutan masa itu dalam buling Dunia Persilatan Dan apa hubungannya si nenek dan si kakek? Mengingat si kakek dalam kewalahan bertempur Ada mengucapkan kata-kata Apakah sudah tidak kenal persaudaraan? Siapa Kim Popo? Ia tersadar dalam renungannya Ketika ia merabah si kakek tubuhnya sudah mulai dingin Cepat ia masukkan ke sakunya buku mungil itu Uang perak ancuri ia masukkan pula ke dalam kantongnya si kakek Setelah mana Dengan menggunakan pedangnya almarhum ia mulai menggali lubang Kedalam mana di lain saat mayatnya si orang Si Kong dimasukkan dan dikubur rapi Liok Sinshe gantung pedang si kakek di pinggangnya Pikirnya Pelan-pelan ia mau selidiki si kakek dan akan mengembalikannya Sebelum engkat kaki, ia soja depan kuburan si kakek Mulutnya kemak kemik, entah apa yang dikatakannya Setelah mana, ia mendengar Lihat cuaca memburuk dan segera akan turun hujan kelihatannya Ia lalu gerakan kakinya untuk dengan ilmu entengi tubuh PT. Oukan siam atau delapan tindak mengejar tenggret Ia meninggalkan tempat itu Liok Sinshe tidak tahu kalau gerak-geriknya diintip orang Itulah Kim Popo yang balik lagi dengan diam-diam Ia penasaran untuk dapatkan barang dari tangan si kakek diganggu orang Lari belum jauh, ia putar tubuhnya kembali ke tempat tadi Cuma ia tidak berani datang dekat Di atas, dari jarak beberapa tombak, ia memasang methe atas gerak-gerik Liok Sinshe Gusar bukan main si nenek di waktu melihat Liok Sinshe memegang buku yang bentuknya mungil yang kemudian dimasukkan ke dalam sakunya Itulah justru barang yang ia arah dari si kakek Sekarang barang itu sudah berada di tangan orang lihai Bagaimana ia dapat mengambilnya pulang? Dari marah ia menjadi lesu, hanya melongo mengawasi orang berlalu dengan ilmu entengi tubuh Untuk menyusul, menguntit, ilmu entengi tubuhnya di bawah Liok Sinshe Dengan perasaan sakit hati, ia turun ke bawah untuk ambil pulang tongkatnya kembali Mulutnya bergerak-gerak dan matanya melotot pada kuburannya si kakek Seolah-olah ia sedang mencaci maki si orang Shikong Saking gemas malah, ia sudah kemplang tiga kali kuburannya si kakek, akan Kemudian dengan uring-uringan ia berlalu dari tempat itu Belum merapa jauh, ia rasakan hujan mulai gerimis Ia cepati jalannya untuk mencari tempat meneduh Dari kejauhan, jalannya ke selatan Ia melihat ada bangunan rumah berhala Ia lari kesana, untuk meneduh, menyingkir dari serangan hujan besar yang saat itu sudah mulai turun dengan lebatnya Ketika ia datang dekat, hatinya merasa heran melihat rumah berhala itu dijaga oleh banyak orang yang bersenjata tajam Orang yang keluar masuk juga pada bawah senjata masing-masing Ada apa gerangan di situ? Ia jalan terus ke sana, sampai tiba-tiba ada yang menegur di balik satu pohon Hei, nenek tua, kau mau kemana? Kim Popo menoleh, dilihatnya ada dua orang bermuka bengis tengah mengawasi kepadanya Kim Popo yang adatnya aneh, cepat marah, menjadi tidak senang Apa mentang-mentang kalian bawa golok? Begini caranya menegur seorang tua sahut si nenek Tidak enak dilihat mukanya yang kehujanan Dua orang jaga itu, yang satu tinggi kurus, temannya gemuk pendek berewokan Kita tanya benar-benar, bolehnya dia marah? Hahaha kata si gemuk pada kawannya HMM mendengus Kim Popo Matanya pelototi si gemuk, kakinya bergerak Ia mau jalan Terus, tapi si kurus menghadang cepat-cepat Nenek tua, kau jangan tidak tahu diri bentaknya Seraya goloknya dilintangkan di depan Kim Popo, menghalangi untuk berjalan Terang segera terdengar golok di kempelang tongkat Aiyo si kurus berteriak, sambil tangan kirinya memegangi lengan kanannya yang dirasakan sakit bukan main Goloknya jatuh nancap di tanah Ia merintih teraduh-aduh, mukanya pucat mengawasi Kim Popo yang tampak tertawa terkokoh-kokoh Si gemuk bengong sejenak, melihat kawannya dikerjai si nenek Dengan gusar ia menyerang Kim Popo dengan goloknya Sayang, tenaganya besar tapi tidak ada isi, pandai silat Maka satu tangkisa keras dari tongkatnya Kim Popo cukup bikin ia berkawak-kawak persis macam kawannya tadi Lengannya gemetaran, sakitnya bukan main nyelusup ke jantung Si nenek setelah mendupak si gemuk, sampai meloso mencium lumpur, lalu angkat kaki pergi Melihat itu, si kurus masih sempat kasih tanda bahaya pada kawan-kawannya dengan suitannya Sebentar saja dari balik beberapa pohon keluar orang-orang jaga dengan golok terhunus, mencegat jalannya Kim Popo Kurang ajar maki Kim Popo dalam hatinya Kalian kalau tidak dikasih hajaran, memang tidak kenal kelihayan aku si nenek Lalu dengan ilmu entengi tubuh, ia kelit sana sini dari bacokan Orang-orang yang merintangi jalannya Tongkatnya yang berat 60 kati berkelebatan di antara hujan lebat Teriakan-teriakan mengerikan terdengar saling susul dari orang-orang yang menjadi korban tongkatnya yang berat itu Banyak korban jatuh, sedang si nenek dengan senaknya jalan berlenggang menghampiri kuil yang dijaga ketat Orang-orang di juri melihat si nenek demikian liai, maka mereka pada minggir dan di lain saat si nenek sudah ada dalam kuil Tapi, sebelum ia bertindak lebih jauh dari jurusan pintu, satu orang tinggi besar menghadang di depannya He he, masih ada juga yang minta dikempelang jengek Kim Popo Kau boleh bertingkah di antara orang-orang kami yang tidak berguna Tapi di depanku, HMM kata si orang tinggi besar, sikapnya Jumawa Kim Popo sebal melihat tingkahnya Jadi, kau mau apa bentaknya keras? Sementara menanya, matanya Kim Popo jelalatan melihat ke sekitar ruangan Kiranya kuil itu adalah rumah berhala tua, rupanya sudah tidak diurus lagi karena di sana-sini tampak banyak rusak dan bocor Sejauh yang dapat ia lihat, di sebelah dalam ada duduk dua orang menghadapi meja Satu bermuka berewokan, tengah mengusap-usap berewoknya yang tebal, satunya lagi bermuka bengis, berhidung panjang Di samping dan belakang mereka ada berdiri beberapa orang dengan senjata di tangan masing-masing Masing, siap untuk digunakan Di depan mereka ada dua orang tengah berlutut dengan masing-masing Kedua tangannya diikat ke belakang Entahlah, apa yang sudah terjadi Tapi dari pemandangannya, Kim Popo dapat menduga bahwa si berewokan dan si hidung panjang Tengah memeriksa dua orang yang berlutut dengan tangan di telikum Si orang tinggi besar yang mencegat Kim Popo tertawa gelak-gelak sebelum menjawab pertanyaan Kim Popo yang menantang Nenek tua, kau kenali aku siapa Ia malah balik menanya Dilihat romanmu, kau ini bukan orang baik-baik Jenge Kim Popo ketus Nenek celaka teriak si tinggi besar Buka matamu dan kenali Aku ada Sam Taunia dari Gunung Siausan Dengan menyebut Sam Taunia, pemimpin ketiga Dari Siausan si orang tinggi besar Kira orang akan jadi kaget Tubuhnya gemeteran karena itulah Samoke Cui Seng Si jahat ketiga yang tersohor paling bengis dan telengas di antara si lima jahat dari Siausan Siausan go oke Samoke Cui Seng ternyata salah hitung Si nenek bukan gemetaran Sebaliknya tertawa terpingkal-pingkal Mendeluh bukan main hatinya Samoke Cui Seng Apa yang kau ketawai, nenek gendeng bentaknya Tepat dugaanku, kau ini orang jahat sahutnya kontan Samoke Cui Seng tidak tahan meluap amarahnya Dengan elang lapar menyambar kelinci Ia menubruk Kim Popo Tangan kanannya mencengkeram dada Sedang tangan kiri bekerja untuk merebut tongkat si nenek Cepat gerakan itu dilakukan Samoke Cui Seng Hanya sayang ia kalah cepat Bukan saja tongkat si nenek gagal direbut Malah kepalanya hampir pecah di gaplok tangan Kim Popo yang keras Kalau saja ia tidak keburu mengelakkan kepalanya Samoke Cui Seng terkejut serangannya gagal Malah kepalanya hampir digempur pecah Ia lompat mundur, mengawasi si nenek yang ketawa Sambil menunjuk dengan tongkatnya, Kim Popo berkata Badanmu memang tinggi besar, menyelamkan tapi tidak ada isi Buat main-main dengan Kim Popo, kau bukan tandinganku Lekas kumpulkan saudara-saudaramu untuk mengerubuti aku Bukan main gusarnya Samoke Cui Seng ditantang demikian Pikirnya, mungkin barusan ia kurang cepat Gerakannya lantaran terlalu enteng memandang lawan Ia penasaran, cuma sangsi kalau ia lawan si nenek dengan tangan kosong Maka itu ia mencabut goloknya, berkata Jangan tembrang, lihat golok Perkataan Samoke Cui Seng disusul dengan satu sabatan golok pada pinggang Kim Popo ketawa terkekeh-kekeh sambil tubuhnya dengan enteng lompat tinggi Mengelakkan serangan, terputar sebentaran baru turun menginjak lantai lagi Samoke Cui Seng merangsek, goloknya menyerang bertubi-tubi Ia mainkan ilmu goloknya Ngo Ho Toan Bun Chu atau Lima Macan menjaga pintu Tidak ia memberi kesempatan untuk Kim Popo perbaiki posisinya Tapi pengalaman bertempur, Kim Popo jauh di atas Samoke Cui Seng Ilmu goloknya Lima Macan menjaga pintu yang belum tamat Mana dapat membuat susah pada si nenek kosen yang menggunakan ilmu entengi tubuhnya baik sekali Kim Popo ingin mencoba tenaga dalamnya si jahat ketiga Golok lawan yang mengarah dadanya Ia kelit nyamping ke kanan Dari mana tongkatnya digeraki menangkis golok dari bawah ke atas Dengan tip pulutung hitam petik buah Terang terdengar suara bentrokan dua senjata Goloknya Samoke Cui Seng terlempar jauh ke atas Kemudain turun lagi menghajar lantai Sehingga menerbitkan suara keras Samoke Cui Seng tampak berdiri menjublak Lengannya yang barusan menceka golok gemetaran Sakit bukan main Matanya melotot mengawasi Kim Popo yang tengah terkekeh-kekeh tertawa Sekonyong-konyong si nenek merasa ada angin menyambar dari belakang Ia duga akan datangnya senjata rahasia Cepat ia lompat nyamping ke kiri Benar saja, itulah Piau Beracun yang dilepas oleh Ji Oke Cui Kin Kalau si nenek selamat dari Piau Beracun Adalah orangnya Siaw San Ngo Oke yang berdiri di depan Kim Popo menjerit dan jatuh rubuh Ia terkena senjata Piau nya Ji Oke Cui Kin tepat sekali Tidak ampun lagi, ia rubuh tidak berapa lama Tubuhnya berkelojotan dan rohnya segera terbang Berbareng dengan dilepas senjata rahasianya Ji Oke Cui Kin njot tubuhnya melesat Tancap kaki di depannya Kim Popo yang barusan saja memutar tubuhnya Untuk melihat siapa yang melepas senjata rahasia tadi Nenek tua bentak Ji Oke Cui Kin gusar Kau datang menhina kami, apa maksudmu? Apa kau kira mudah keluar dari kudil ini setelah kau mengacau? Kim Popo awasi orang di depannya Ternyata ia tidak lain adalah si hidung panjang yang duduk berduaan dengan si berewokan di sebelah dalam Ia berdiri di atas sebelah kakinya yang kanan karena kaki kirinya kutung sebatas dengkul Kau yang melepaskan Piau barusan tanya Kim Popo, keningnya mengkerut Tidak salah sahut Ji Oke sambil menepuk-nepuk dadanya Bagus teriak Kim Popo, pengkatnya berbareng diangkat untuk mengempelang batok kepala Ji Oke Cui Kin Tetapi Ji Oke cepat menangkis dengan pedangnya Dua senjata saling bentur hingga meletikkan bunga-bunga api Hihi, boleh juga tenagamu, kata Kim Popo ketika melihat pedang lawannya masih tetap tercekal di tangannya Sambutlah ini si nenek melanjutkan kata-katanya Seraya gerakan tongkatnya menyodok ke arah punya gudang makanan, perut, menuju jalan darah Leong Kek Hiat Ji Oke Cui Kin tidak takut Ketika ujung tongkat sampai ia mengegos, pedangnya dipakai menekan Kemudian diserosotin untuk memapas tangan yang mencekal senjata berat itu Inilah gerakan yang dinamai Tok Coapo Ancu atau ular berbisa melilit tiang Satu jurus yang berbahaya sekali bagi lawannya, ialah akan terpapasnya tangannya Melihat gelagat jelek, Kim Popo cepat tarik pulang tongkatnya Lompat ke samping kiri musuhnya, akan dari mana tongkatnya bekerja menotok pada jalan darah di Iga Serangan ini dilakukan cepat sekali hingga Ji Oke Cui Kin gugup untuk menangkisnya Dalam bahaya dia Tapi ada bintang penolong yang datang tiba-tiba Itulah Toa Oke Cui Ping, si berwok tadi yang menolongi saudaranya menangkis tongkat Kim Popo dengan goloknya Sementara itu Ji Oke Cui Kin sudah lompat menjauhkan diri Kim Popo marah, alisnya berdiri Ia penasaran sekali pada orang yang sudah gagalkan serangannya yang hampir berhasil ia mengawasi Toa Oke dengan rumen yang geregetan sekali Maka tidak banyak omong lagi, ia angkat tongkatnya menyerang si berwok Tahan kata Toa Oke Cui Ping sambil berkelit dari serangan dan lompat mundur empat tindak Binatang, kau mau omong apalagi bentak Kim Popo kasar Toa Oke Cui Ping angkat tangannya bersoja, katanya, maafkan, aku Cui Ping kurang hormat Tapi tolong jelaskan apa sebab kau orang tua datang mengacau di sini? Aku mengacau Hektometer Kau tanya orang-orangmu sendiri tanpa sebab sudah datang mengeroyok padaku Memangnya aku orang apa? Jawab si nenek mendongkol Cui Ping dapat memahami duduknya kejadian Memang kesalahan di pihaknya, orang-orangnya suka berlaku sewenang-wenang dan perbuatan meraka Justru kali ini kena batunya menemui si nenek kosen Ia tidak menjawab si nenek yang balik menanya Sebaliknya ia berkata lagi Aku mengagumi kepandayanmu, orang tua Untuk menyingkat waktu, bagaimana kalau pertempuran dengan senjata dirubah dengan pertaruhan? Kau mau bertaruh apa? Tanya Kim Popo, suaranya tidak sekasar tadi Rupanya ia mengasasi berewokan ini Meskipun kelihatannya bengis kasar, tiap pertanyaannya diucapkan dengan sopan santun Begini saja, sahut Cui Ping, kita bertaruh dalam dua babak Kalau aku menang, kau harus meninggalkan kuil ini tanpa syarat Kalau aku yang menang, Kim Popo memotong pembicaraan orang yang belum habis Kalau yang-yang menangi, kami tiga saudara akan berlutut di depanmu dan angkat kau orang tua menjadi ibu angkat kami Aku resahut Cui pengketawa Si nenek termenung sebentar Baiklah, bagaimana caranya bertaruh? Kim Popo menanya Babak pertama, kita masing-masing menghadapi batu besar Siapa yang memukul lebih patah pada batunya masing-masing, dialah yang menang, menerangkan Toa Oke Cui Peng Dan babak yang kedua, kita masing-masing menghadapi dua batang besi Siapa yang dapat menekuk atau mematahkan, dia yang menang Kim Popo kembali temenung Ia tidak sadar bahwa ia tengah diliciki oleh Toa Oke Cui Peng Si Berwok memang ada ahli guakang, tenaga luar, di samping ia mempelajari juga luakang, tenaga dalam Ia sangat andalkan tenaganya yang seperti raksasa Pikirnya, si nenek yang kurus kering seperti yang kurang makan itu, pasti dengan mudah dikalahkan olehnya Si Berwok sangat licin Ia tahu kepandainya Kim Popo ada di atas mereka tiga saudara dan bila si nenek dikerubuti, belum tentu mereka akan peroleh kemenangan Pikirnya daripada buang tempo, malah bisa-bisa mendapat selaka Lebih baik si nenek ia ajak bertaruhan untuk jurusan yang ia andalkan, yang ia percaya 100% Kim Popo akan tergelincir kalah hingga ia boleh angkat kaki dari kuil itu tanpa adu senjata lagi Setelah termenung, Kim Popo berkata lagi Kalau kau kalah, tak usah ganti berbahasa pakai ibu segala, cukup kau orang Memanggil Popo, nenek, saja Bagus, kami menurut saja kau orang tua punya kemauan Jawab Cui Peng merendah sambil langgukan kepala Nah, kau unjukkan di mana barangnya yang hendak digunakan sebagai sasaran bertaruh Tanya Kim Popo Oh, itu ada di belakang kuil ini Mari turut aku ke sana sahut Cui Peng Berbareng ia berjalan diikuti oleh dua saudaranya Ji Oke Cui Kin dan Sam Oke Cui Seng Sedang Su Oke Cui Tai ada di markas besarnya, Gunung Siaw San Tidak ikut hadir dalam keramaian dalam kuil tua itu Kim Popo turut dari belakang Kemudian yang lain-lainnya, jagoan di bawahnya Siaw San Mgau Oke menyusul mengikuti Mereka kegirangan akan menyaksikan keramaian yang bakal dilihat Sesampainya di belakang ruangan kuil, Toa Oke dengan muka bersenyum ramah Mengunjukkan pada Kim Popo di mana letaknya dua barang yang bakal dipakai sasaran itu Tampak di depan agak sebelah kiri, ada dua buah batu besar sepelukan orang Entah berapa ratus kati beratnya Di sebelah kanannya di satu pojokan, ada menyandar dua batang besi dari ukuran tengah dua dim Dan panjangnya kurang lebih dua setengah meter Setelah mengawasi si jenak, si nenek tampak kerutkan keningnya Matanya Toa Oke yang awas, dapat melihat perubahan ini Dalam hatinya amat kegirangan Sebab dengan mengunjuk sikap demikian, kelihatannya si nenek tidak mungkin akan menang dalam pertaruhannya Bagaimana, apakah kita boleh mulai tanya si berwok? Boleh saja, kau boleh mulai Tapi tunggu dahulu, kata Kim Popo Seraya berjalan menghampiri dua batu besar bakal sasaran itu Ia memeriksa sambil pegang-pegang Benar-benar batu itu kelihatannya alot Lalu ia jalan menghampiri dua batang besi yang merupakan toya besar Juga di sini ia Pegang-pegang barang itu dan memeriksa dengan teliti Mulutnya kemak kemik seperti ada yang dikatakan Tapi tidak kedengaran oleh siapapun juga di situ Makin kegirangan Toa Oke melihat gerak-geriknya si nenek Marilah kita mulai, kata si berwok sambil maju menghampiri satu di antara dua batu besar itu Jangan sungkan, kau boleh mulai Kata Kim Popo yang melihat Toa Oke unjuk laga seperti yang pasti akan dapat memukul belah batu itu Baiklah, sahutnya Lalu dikerahkanlah tenaga luar Kecuali Kim Popo yang sikapnya acuh-ta'acuh Semua orang yang ada menyaksikan di situ dan tegang hatinya Masing-masing khawatir kepala pemimpinnya gagal dalam pertaruhannya Setelah mengerahkan tenaganya, tampak Toa Oke Cui Peng mengangkat tangannya yang kanan, dibeber Macam golok lalu dengan tiba-tiba tubuhnya mendak, tangannya membacok Segera terdengar suara terbelahnya batu Batu besar itu terbelah dua Disusul oleh sorak ramai, gegap gempita dan seruan hidup pemimpin kita titik Kemudian Toa Oke Cui Peng jalan menghampiri para penonton dengan rumen tertawa-tawa Disambut oleh orang-orangnya sambil tampik sorak ramai Bagus, memuji Kim Popo Toa Taunia, hampir kau bikin aku di jori dan terima kalah Kalau hatiku tidak mendesak untuk coba-coba Ah, kau terlalu merendah, orang tua, sahut Cui Peng ketawa Kim Popo pun tertawa Lalu ia minta salah seorang pegangi tongkatnya Ia sendiri jalannya mendekati batu besar bagian sasarannya Setelah datang dekat, ia berdiri sejenak lalu berpaling ke arah orang banyak Kepalanya manggut-manggut lalu entah bagaimana ia bergerak Tangannya yang kanan tiba-tiba menggaplok batu besar itu Terdengar suara gemuruh, batu itu ternyata hancur berantakan Orang banyak jadi terkesima melihatnya Mereka sangat tertegun sampai lupa bersorak-sorai Suasana menjadi sunyi sebentaran sampai kemudian Toa Oke Cui Peng yang juga terbelalak Matanya keheranan sudah bisa menghilangkan rasa cemasnya Dan dengan muka tertawa, ia menyambut Kim Popo yang sudah balik lagi ke tempat orang banyak berkumpul Orang tua, kau hebat sekali Kali ini kau menang Marilah kita mulai dengan babak yang kedua Si berwok menantang seraya menghampiri dua lonjoran besi berat yang menyandar di tembok Ia ambil satu antaranya Besi yang berat itu di tangannya seolah-olah bambu saja entengnya Ia putar-putar sebentar lalu berkata pada Kim Popo Bolehkah aku mulai, orang tua? Kim Popo manggut Kau boleh mulai, Toa Tau Nia Ia menyilahkan Toa Oke Cui Penggunakan dengkulnya sebagai penahan besi Penaganya dikerahkan pada kedua tangannya dan dengkul Lalu besi lonjoran itu pelan-pelan melengkung dan mulai Jadi bundar Kembali terdengar tampik sorak riuh rendah dan ucapan bersemangat hidup pemimpin kita beberapa kali Malah ada yang berjingkrakan kegirangan Ji Oke dan Sam Oke berseri-seri mengawasi Kim Popo yang tengah mengerutkan keningnya Pikir mereka, kali ini Toa Konya bakal menang hingga stand menjadi seri 1-1 Setelah melengkung hampir bundar, besi itu dilemparkan oleh Toa Oke Cui Peng dan ia kembali ke rombongannya, mukanya tersungging senyuman puas Ia kemudian berkata pada Kim Popo, silahkan orang tua Si nenek tanpa dipersilahkan kedua kalinya, ia sudah lantas menghampiri besi berat itu Ia pegang kemudian diputar-putar seperti Toa Oke tadi berbuat Setelah mana, ia pegang dengan kedua tangannya Ia timbang-timbang, akan sebentar lagi orang lihat besi itu dilemparkan ke atas dengan kedua tangannya Terputar sebentar kemudian jatuh turun dalam keadaan melintang Inilah ada suatu demonstrasi yang mempersonakan Penonton tidak tahu apa yang akan dilakukan Kim Popo atas besi yang berat itu, yang jatuh turun dengan melintang Toa Oke Cui Peng dengan dua saudaranya saling mengawasi, metu seperti saling menanya Tidak menanti lama keputusan, sebab tiba-tiba si nenek berseru keras Sambil lompat memapaki besi yang jatuh turun, lengan kanannya menghajar keras persis di tengah-tengah lonjoran besi itu Peletak terdengar suara barang patah Itulah Toya Besar yang patah jadi dua turun jatuh ke tanah Kali ini, saking heran dan gembiranya menyaksikan kepandayanya Kim Popo yang istimewa, penonton bersorak riu Teriakan terdengar, hidup, hidup Tanda petik Hidup Popo Toa Oke tambahkan teriakan kawan-kawannya yang kelihatan ragu-ragu untuk menyebutkan Popo Maka, setelah diberi contoh, lalu teriakan hidup Popo Hidup Popo mengema dalam ruangan di belakang kuil tua itu yang tidak seberapa besarnya Kini dengan hati rela, si Ausan Ngo Oke menyerah kalah Ketika Kim Popo balik ke tempat rombongan, tanpa ditegur, Toa Oke dan dua saudaranya yang lain telah menekuk lututnya sambil menyebut Popo, anak-anakmu memberi hormat dan mengucapkan selamat panjang umur Bangunlah Toa Eh, anak-anak Aku paling tidak suka Banyak peradatan kata Kim Popo yang menyilakan anak-anak angkatnya bangun dari berlututnya Demikianlah ada kejadian kera bagaimana si Ausan Ngo Oke menjadi anak-anak angkatnya dari Kim Popo Toa Oke Cui Peng dan saudara-saudaranya kegirangan mendapat ibu angkat yang demikian kosin Segera mereka menyuruh orang-orangnya menyiapkan satu meja makanan untuk mereka berpesta pora menghormati Kim Popo Ketika rombongan kembali masuk ke ruangan dalam pula, Kim Popo dapatkan dua orang yang ditelikung tangannya masih ada Ia lalu minta keterangan dari Toa Oke, siapa mereka itu Kiranya mereka itu ada dua orang piausu dari Sam Seng Piau Kiok di kota Tongkuan Provinsi Siam Sai Satu perusahaan pengawalan barang yang sangat terkenal Karena pengiriman-pengiriman yang diurus oleh Sam Seng Piau Kok hampir belum pernah gagal atau mendapat halangan di jalanan Kim Popo tampak kerutkan keningnya setelah mendengar keterangan Toa Oke Cui Peng Kemudian mengawasi kedua piausu yang berlutut sambil tundukan kepala Hehehe, kenapa si orang Shiliong pakai dua orang tidak berguna begini kata Kim Popo Suaranya pelan tapi cukup kedengaran oleh dua piausu itu Berbareng mereka angkat kepalanya, mengawasi pada si Nenek, kami sudah kena ditawan mau dibunuh, boleh bunuh Untuk apa banyak cruel berkata satu di antara piausu itu yang mukanya persegi Kawannya yang jenggotnya jarang, sambil tertawa sini berkata Tanpa perangkap belum tentu dapat merobohkan kami berdua Kau bernama apa tanya Kim Popo kepada si muka persegi Aku bernama Liu Te Kim Belum pernah aku menukar nama sahutnya Dan kau tanya Kim Popo pada si jenggot jarang Aku tan Kim Tsai, jawabnya gagah Kau pernah apa dengan Liong Seng, pemimpin dari Sam Seng Piau Kiyok si nenek tanya Liong Te Kim Aku adalah keponakannya, sahutnya singkat Bagus, kata Kim Popo Sekarang bagaimana kehendak kau orang? Sudah ku katakan, mau bunuh boleh bunuh Tak usah banyak cingcong sahut si muka persegi Suaranya keras, hatinya tidak gentar Hehehe, Kim Popo tertawa Anak-anakku, merdekakan dua orang ini Toaoke dan saudara-saudaranya melenggak mendengar kata-kata Kim Popo Tidak kecuali dengan dua orang tawanan yang dipelikung tangannya Tapi, ah, Popo Kata Samoke Cui Seng gugup Merdekakan potong si nenek Aku bilang merdekakan harus turut Samoke Cui Seng melirik pada saudara tuanya seperti minta pendapat Toaoke Cui Peng mengeditkan matanya, kepalanya manggut sedikit Suatu pertanda saudara ketiga itu boleh lakukan perintah si nenek Tanpa sangsi, Samoke Cui Seng perintahkan orang-orangnya untuk memerdekakan dua orang tawanannya Sekejapan saja tangan mereka sudah merdeka, tapi mereka masih tetap berlutut Bangun kata Kim Popo Kenapa kalian masih tetap berlutut? Tanda tanya Dua piausu itu tidak menyahut, hanya keduanya pada tundukan kepala Kim Popo heran Ketika diselidiknya, kiranya mereka sudah tidak dapat bangkit dari berlututnya Karena dengkul masing-masing lemas akibat hajaran, siksaan, pada kakinya dipaksa mereka berlutut oleh Samoke Cui Seng Kim Popo kerutkan keningnya Kemudian ia suruh orang Periksa lukanya dan diberi obat lalu diangkut ke lain ruangan di mana mereka direbahkan dan diberi pertolongan lebih jauh Apa memangnya Popo kenal dengan Leong Seng, pemimpin dari Sam Seng Piao Kiok tanya Toa Oke Cui Peng setelah dua piausu itu digotong ke lain ruangan Kim Popo anggukan kepalanya Orang si Leong itu yang bergelar tiat ji, si kerbau besi, selain ilmu silatnya lihai, dia juga ada seorang yang peramah, menutur si nenek Luhur budinya, suka tolong orang yang dalam kesusahan hingga dia sangat dihormati oleh lawan dan kawan Pun pergaulannya ada sangat luas, banyak kawan-kawan atau sahabat-sahabatnya yang berkepandayan tinggi di kalangan putih maupun hitam, baik dan jahat, hingga piau kioknya mendapat banyak kemajuan Apostrofe Dia toh tidak punya hubungan penting dengan Popo, memotong Samoke Cui Seng tidak sabaran Rupanya ia masih menyesal dua tawanannya dimerdekakan Kim Popo pelototi matanya pada si jahat ketiga itu Toa Oke di lain pihak mengedipi saudaranya, hingga Cui Seng tundukan kepala Aku belum bicara habis, kau sudah main potong saja kata Kim Popo, suaranya kaku Aku paling tidak suka orang potong bicaraku 3. Si nenek yang adatnya cepat ngambul dan cepat marah Hampir tidak mau melanjutkan penuturannya kalau tidak Toa Oke yang memujuknya dengan sabar Kiranya si nenek itu hutang budi pada tiat gelu liong seng yang memberikan pertolongan di waktu ia sakit dalam sebuah hotel di Tongkuan Si kerbau besi bukan saja menolong dalam hal keuangan dan pengobatan Malah dengan ramah tamah mengundang ia tinggal dalam rumahnya yang besar untuk beristirahat Sampai ia sehat dan segar benar Baharu dilepaskan ia merantau lagi Dilihat romannya yang jelek dan keriputan Ditaksi rusianya Kim Popo sudah dekat mencapai 70 tahun Namun, sebenarnya ia baharu lima puluhan Kenapa kelihatannya jadi begitu tua? Itu ada sebabnya Mukanya yang bagus cantik telah berubah jelek keriputan akibat ia masak obat beracun yang tiba-tiba meledak menyambar ke mukanya Mendengar ceritanya Kim Popo, Toao kecui pengmanggut-manggut kepalanya Ia merasa bertindak keliru dengan merampas barang-barang antaranya Sam Seng Piao Kiok di bawah pimpinannya Tiat Gelu Liyong Seng yang mulia hatinya Di samping jari menghadapi pembalasannya si kerbau besi yang banyak kawannya yang liai Juga ketua dari si lima jahat itu merasa segan pada ibu angkatnya Maka barang-barang rampasan dikembalikan pada Liyong Tekim dan Tan Kim Tai dengan tidak kurang suatu apa Dua piausu itu mengucapkan terima kasih terutama pada Kim Popo Sebab dengan datangnya si nenek itu telah membuat perubahan yang mereka tidak sangka-sangka Ketika Liyong Tekim menanya hal hubungannya si nenek dengan pemimpinnya Kim Popo hanya ketawa hahahihi saja Akan kemudian ia berkata juga, tak usah banyak tanya Kau nanti akan dapat tahu dari si kerbau besi kalau kau sudah kembali di tongkuan Liyong Tekim tidak berani banyak tanya pula Maka ia lalu siapkan orang-orangnya untuk berangkat lebih jauh ke tempat barang-barang kiriman itu dialamatkan Ia dan kawannya masih belum bisa jalan atau naik kuda karena kakinya masih lumpuh Maka terpaksa ikut naik dalam kereta piaw yang mereka kawal Sementara itu, hujan lebat pun sudah berhenti Kim Popo diundang Toa Oke Cui Peng sama-sama pulang ke markasnya di Siaw San Tapi Kim Popo menolak dengan alasan bahwa ia masih banyak urusan yang perlu diselesaikan Dan berjanji begitu sudah ada ketikanya, ia akan datang ke sana menyambang anak-anak angkatnya Demikianlah, setelah menjamu Kim Popo sebagai kehormatan menjadi ibu angkat Siaw San Ngo Oke Maka mereka telah berpisahan satu dengan lain Mari kita lihat lain, si bocah yang dicari oleh Siong Leng Tojin dan kawan-kawannya yang dianggap ada bibit bencana kalau tidak dibinasakan Ketika Siong Leng Tojin ingat lain, si bocah itu waktu sedang mengintip jendela Cepat-cepat ia jauhkan diri waktu ia dengar dirinya akan dicari di sebelah luar, menyelingkar di baliknya sebuah pohon besar Pemeriksaan dilakukan sangat teliti, bukan saja di atas pohon-pohon karena diduga loin ngumpat di atas pohon Juga batu besar itu, di belakang mana loin pernah mengumpat telah diselidiki dengan seksama Untung aku sudah tidak sembunyi di situ, kata loin dalam hati kecilnya, waktu melihat batu besar itu diperiksa keras Hasilnya mereka laporkan pada Siong Leng Tojin, tak dapat mencari loin setelah huber-uberan dicari Setelah mayat Ji Oke Cui Kin ditanam, mereka lalu meninggalkan tempat itu pada esok paginya terang tanah Toa Oke jalan sambil panggul tubuhnya Sem Oke Cui Seng yang kutung kaki kanannya Mereka tidak memusingkan kemana perginya Kim Popo sebab mereka masing-masing sudah tahu adatnya si nenek yang angin-anginan Setiap waktu ia pergi tak pernah memberitahukan bahwa ia akan pergi kemana Setelah keadaan aman, barulah loin berani memasuki rumahnya Tampak olehnya, keadaan dalam rumah Morat Marit, bekas diaduk-aduk kawanan penjahat, hatinya bukan main sedihnya Loin dijatuhkan diri di kursi malas, yang biasa Liok Sinshe Herbahan, otaknya berputar, memikirkan hidupnya yang seterusnya tanpa orang melindungi dirinya Air matanya mengembeng, sakit hatinya, tangannya dikepalkan Aku akan membalas dendam akan kematiannya Liok Sinshe Tanda seru ia berkata sendirian, matanya beringas dan tangannya dikepal-kepalkan Lucu kelihatannya kalau anak kecil lagi-lagi Kapan ia ingat akan nasihat Liok Sinshe bahwa ia harus berlaku tenang jika menghadapi sesuatu urusan Biar bagaimana besar pun, maka amarahnya menjadi reda Sebagai gantinya, kembali ia menangis, menangis terisak-isak Loin terkenang pada masa lampau, lima tahun berselang hidup terlunta-lunta di antara anak-anak gembel di kota Lamkoan Pada hari itu tengah bermain-main di pekarangan kuil Tian Ong Sye Tiba-tiba pundaknya ada yang tepuk Ketika ia menoleh, tampak seorang laki-laki berparas cakap menatap kepadanya Di atas alis kirinya ada tanda codet seperti bekas barang tajam Senyumannya yang menawan, telah menarik sekali hatinya Itulah orang yang belakangan ia kenal sebagai Liok Sinshe Yang telah angkat ia dari dunia gelandangan menjadi seorang anak yang cerdas tangkas Yang melindungi dan mencintainya sebagai ganti ayahnya Masih berbayang saat itu, mula-mula ia ketika ia bertemu Liok Sinshe Anak, apakah sudah makan tanyanya Liok Sinshe di waktu itu? Loin menggelengkan kepala Apa mau makan tanya Liok Sinshe? Loin mengangguk Mari ikut aku kata Liok Sinshe berbareng tangannya Loin dipegang Diajak berlalu dari situ untuk kemudian mereka memasuki sebuah rumah makan Loin menurut disuruh duduk di atas bangku yang kitari meja makan Setelah pesan makanan, Liok Sinshe berkata lagi pada Loin Anak, kau begini kurus Loin tidak menjawab Kepalanya nunduk, mengawasi bajunya yang kumel dan robek di sana-sini Ayah dan ibumu ada di mana? Tanya Liok Sinshe memancing si bocah bicara Loin geleng kepala Aku tidak tahu ayah dan ibu di mana Sahutnya kemudian Sementara itu, pelayan sudah siapkan hidangan di atas meja Loin awasi makanan di depannya Ia menelan ludah, mengilar dia rupanya Liok Sinshe memperhatikan anak gembel itu, kurus dan pucat Mukanya Pakainya compang-camping, hatinya merasa sangat kasihan Mari kita makan mengajak Liok Sinshe seraya mulai pegang sumpitnya Loin tidak perlu diundang dua kali, sebab segera ia pegang sumpit dan mulai cobai makanan yang barusan membuat ia menelan ludah saking kepingin cicipi Ia makan banyak, malah dua kei ia minta tambah nasi Liok Sinshe ketawa menampak perbuatan Loin yang lucu, simpati serta gerakannya ada cekatan sekali Eh, namamu siapa? Tanya Liok Sinshe Namaku In, orang bila aku silo jawabnya, mulutnya penuh nasi Gelihatinya Liok Sinshe melihat Loin yang gembel makannya Bagus, kata Liok Sinshe Kau mau ikut aku kemana? Loin balik menanya Kemana saja, sahut Liok Sinshe Kita jalan-jalan melihat-lihat keramaian kota di berbagai tempat Loin meletakkan sumpitnya, mengawasi sebentar pada orang di depannya Mau, aku mau katanya kegirangan Demikian, sejak itu Loin ikut mengembara dengan Liok Sinshe ke berbagai tempat Kemudian menetap di atas curang Tonghangge Melebih dari dugaannya sendiri, Liok Sinshe lihat kecerdikan dan ketajaman otaknya Loin ada luar biasa Tiap pelajaran baik surat maupun ilmu silat, belum pernah diulang sampai 3-4 kali Paling banyak 2 kali sudah cukup, ini juga kalau ruwet Loin ternyata ada satu anak yang jenaka Banyak menghibur hatinya Liok Sinshe dikala dalam kesunyian merenungkan nasibnya yang terumbang ambing Semakin Loin tambah umur, Liok Sinshe tampaknya semakin sayang pada si bocah Hingga Loin dapat mewariskan kepandainya Liok Sinshe salam ilmu surat dan ilmu silat yang lihai Sayang ia masih anak-anak hingga belum dapat digembleng tenaga dalamnya Kalau tidak, ia sudah selihai Liok Sinshe, malah ada kemungkinan ia lebih gesir dan cepat lagi Meskipun demikian, pelan-pelan Liok Sinshe memulai dengan gemblengannya tenaga dalam, luakang Dimulai ketika umurnya Loin meningkat 10 tahun Maka ketika ada penyerbuan dari si Yau San Ngooke dengan kawan-kawannya itu adalah dikala Loin baru dapat gemblengan luakang 2 tahun lamanya Sebenarnya Loin ingin membantu Liok Sinshe waktu dikerubuti Cuma saja, selain ia ragu-ragu akan kepandainya sendiri, yang terutama ia takuti Liok Sinshe Tegur dan marahi padanya, tidak menurut perintah untuk lari menyelamatkan diri Maka juga ia tinggal mengintip nonton saja pertarungan seru itu Ia perhatikan betul gerak-gerik Liok Sinshe mempraktekan kepandain yang telah diajarkan padanya Inilah yang membangkitkan nyalinya jadi besar, untuk dalam usia yang masih anak-anak Laya dapat menjatuhkan lawan-lawan dari penolongnya, Liok Sinshe Sekarang Liok Sinshe sudah tidak ada lagi dalam dunia, kemana Loin harus pergi? Apakah ia tinggal tetap saja di atas jurang tonghangge untuk meyakinkan ilmu tenaga dalamnya lebih jauh? Pusing kepalanya Loin memikirkan itu semua Tiba-tiba ia rasakan perutnya bergeruyukan minta makan Kurang ajar, orang sedang kesusahan, ada-ada saja ia berkata sendirian Menyesalkan perutnya yang menyelak di antara alunan ngelamunya Sambil berkata begitu, Loin bangkit dari duduknya, masuk ke ruang belakang untuk cari makanan Sebentar lagi tampak ia sudah pegang satu potong besar kue Sambil mengganyang ransum kering itu ia berjalan keluar Maksud Loin mau duduk ngelamun di atas kursi malasnya Liok Sinshe Tapi sekonyong-konyong ia meranda jalan dan berdiri terpaku seperti ada apa-apa yang tiba-tiba mundul dalam ingatannya Matahari pagi sudah mulai naik tinggi, sementara Loin berdiri terpaku Tidak, tidak. Aku tidak percaya dia mati ia menggumam Loin tidak jadi menghampiri kursi malas Sebaliknya, ia putar tubuhnya dan jalan mendekati peti obat-obatan Ia periksa di dalamnya sudah berantakan Rupainya peti itu tidak menjadi kekecualian diaduk-aduk oleh Kim Popoi yang mencari buku ilmu menotok jalan darah Tiam Hiat Pit Koat Meskipun berantakan, botol-botol kecil yang terisi obat-obat pil dan puder, bubuk, tidak sampai berceceran Semuanya masih utuh Lalu ia ambil botol-botol terisi obat itu Semuanya ada enam botol, dimasukkan ke dalam kantongnya Sebelum Loin bertindak, tangannya yang kanan dimasukkan pula ke dalam sakunya Dari mana ia keluarkan dua botol yang berisi pil dan puder Tangannya diangkat tinggi-tinggi, matanya memandang tajam pada dua botol itu Tiba-tiba ia berteriak kegirangan, hidup, hidup, dia masih hidup Hahaha, tampak si bocah berjengkerakan seperti orang gila Apakah Loin sudah hilang ingatannya? Apa ia sudah jadi gila mendadak? Kalau tidak, kenapa ia berjengkerakan sekonyong-konyong? Tidak, Loin tidak gila Saking girangnya, setelah ia berpikir bahwa Liok Sinshe akan ketolongan dengan dua rupa obat di tangannya tadi Maka ia jadi berjingkrak-jingkrak Maklumlah anak masih kecil yang kegirangannya meluap-luap Di lain saat, kelihatan ia sudah berlari-larian menuju ke tepi Jurang Tapi di tengah jalan tiba-tiba ia rem larinya, lalu putar tubuh dan balik kembali Benar-benar lucu kelakuannya si bocah Loin Apa maunya Loin balik lagi? Oh, kiranya ia balik ke rumahnya mengambil pedangnya Liok Sinshe yang disimpan rapi di balik pintu Itu adalah satu pedang pendek, hanya kira-kira dua kaki panjangnya ketika Loin hunus dari sarungnya Pedang itu tidak mengkilap sinarnya, seperti kebanyakan pedang-pedang dari jago-jago sungai Telaga, Kang Ou, hanya ke biru-biruan kalau terkena sinar matahari Bentuknya tidak menarik, hingga pantas sekali kalau ia menjadi penghuni dalam sarung yang sudah kumel Entah sudah berapa puluh tahun pedang itu dipakai oleh Liok Sinshe dalam hidupnya malang melintang dalam dunia sungai Telaga Siong Ling Tojin dan kawan-kawannya ketika melewatkan sang malam dalam rumah itu dengan pintu terpentang Coba kalau ketika itu, pintu itu ditutup Pasti senjata tajam Liok Sinshe akan dibeslak, meskipun bentuknya jelek, demikian pandangan Loin si bocah Kenapa Liok Sinshe pakai pedang begini yang tanya Loin pada dirinya sendiri, seraya membulak-balik memeriksa Ia baru pertama kali melihat senjatanya Liok Sinshe, selama ia ikuti penolongnya itu Yang menarik hatinya si bocah adalah bobotnya pedang itu enteng sekali, maka ia memasuki pula ke dalam sarungnya Ia gantung di pinggangnya lalu jalan mundar-mandir dengan sikap perwira So aksi anak itu, tapi lucu laga lagunya dasar anak-anak Sayang Liok Sinshe tidak ada Coba ada, tentu akan terpingkal-pingkal melihat Loin dalam gayanya sendiri menjual aksi Loin di lain saat sudah berada di luar rumah, dengan di pinggangnya menyandang pedang Bocah itu dalam usia meningkat 12 tahun, tubuhnya kurus dan lebih tinggi dari anak-anak biasa dalam usia pantarannya Maka, kelihatan pantas sekali pedang larisan Liok Sinshe itu tergantung di pinggangnya yang ceking Ia berdiri sejenak di depan rumah Matanya memandang ke sekitarnya, kemudian gerakin kakinya melangkah Ternyata kali ini ia bukannya lari ke tepi jurang, hanya ia lari menghampiri batu besar yang semalam ia pakai sembunyikan diri Di depan batu mana kira-kira satu tindak jauhnya, ia hunus pedangnya lalu jongkok untuk menggali tanah Sebentar lagi, di tangannya sudah terpegang satu kotak persegi empat dari ukuran empat cun dan tinggi dua cun Setelah dipandang, ia mau masukkan barang itu ke dalam sakunya tapi berbarang pada saat itu ia kaget dan lompat mundur mendengar suara orang ketawa di balik batu Hai hai hai, anak kecil, serahkan barang itu pada nenekmu Demikian Loin dengar orang berkata, segera berkelebat tubuh dari balik batu, siapa ternyata ada si nenek jelek Kim Popo Loin kenali si nenek yang mengaku membokong Liok Sinshe Amarahnya timbul seketika Nenek jahat, kau mau apa tegurnya kasar? Begini caranya kau sambut nenekmu kata Kim Popo Seria ya tertawa ha ha hi hi Mana aku ada punya nenek jahat sepertimu, EJ Loin Jangan banyak cakap, bocah Lekas serahkan barang di tanganmu teriak si nenek Kelihatannya marah bila dikatakan nenek jahat Kau mau ini Loin tanya sambil langkat kotak tadi di tangannya Mari kasih aku, Kim Popo sambil sodorkan tangannya untuk menjamret Loin tarik pulang tangannya HMM Nenek jahat, tidak semudah itu katanya Kim Popo rada-rada heran melihat jamretannya gagal Sebab menurut pendapatnya, ia sudah bergerak cepat Tapi si bocah kelihatan lebih cepat pula menarik tangannya Ia penasaran Ia lompat menubruk untuk merampas barang di tangannya Loin Tapi untuk kedua kalinya ia dibuat gregetan karena Loin sudah dapat berkelit dengan manis dari terkaman Bocah ini licin seperti si tabib busuk Aku tidak boleh sungkan-sungkan lagi demikian pikirnya Kim Popo dalam hati Segera ia gunakan tipu Kiong Pek Toa atau Elang Lapa menyambar kelinci Dua tangannya yang berkukuruncing menyambar berbareng mencengkeram dada Loin Satu jurus yang agak ganas untuk digunakan terhadap anak kecil Namun si nenek tidak memikir ke situ Ia hanya ingin menyingkat waktu Barang yang diingini itu lekas pindah dalam tangannya Loin tahu bahayanya serangan itu Tapi ia tidak takut Pikirnya denaknya ia majukan dua tangan menangkis Keras lawan keras Rasanya serangan si nenek dapat dipatahkan Tapi Loin lupa memperhitungkan bahwa tenaga dalamnya kalah jauh dibanding dengan si nenek Maka tidak heran ia segera rasakan kelalaiannya Ketika tangannya bentrok dengan tangan si nenek Ia rasakan dadanya tergentar dan tubuhnya terlempar jum palitan sampai sepuluh tindak Cepat Loin bangun tapi dadanya dirasakan masih sesak Si nenek sementara itu sudah lompat maju berdiri di depannya Bocah bau kau rasakan nenekmu punya lihai Ia katanya dengan suara menjengleki Loin tidak berani menjawab sebab ia tengah coba memeras tenaga dalamnya untuk mendorong pergi rasa sesak dalam dadanya Begitu ia rasakan enak dadanya, tiba-tiba ia rasakan tangannya dicekal orang Keluarkan hayo keluarkan barang itu perintah Kim Popo Tangannya si nenek yang mencekal tangannya dirasakan Loin seperti sepitan besi Loin mengawasi Kim Popo dengan sorot mata benci Melihat anak kecil itu membandel, Kim Popo tidak sabaran Kau masih belum mau keluarkan katanya Tangannya dipakai memencep lebih keras hingga butiran-butiran keringat Pada merembes keluar dari lubang-lubang tubuhnya Loin, saking ia menahan sakit Bandel dan keras kepala anak itu Ia lebih suka menahan rasa sakit daripada menangis keluarkan air mata Matanya menyala seperti berapi, tapi meluampnya napsu membunuh ini hanya sejenak sebab segera tampak ia kalem lagi Pelan-pelan ia merogoh sakunya dan dikeluarkan kotak yang barusan ia gali Nenek jahat, tuh kau boleh gegares kata Loin kasar sambil melemparkan kotak yang dipegangnya Kim Popo lepaskan cekalannya lalu memungut barang yang ia impi-impikan itu ialah buku mungil kiam hiat pitkoat di dalam kotak itu Hehehe, akhirnya kau menyerah juga bocah kata si nenek sambil coba buka kotak tadi tapi susah terbuka seperti ada kuncinya Hahaha kedengaran Loin tertawa tiba-tiba Kau ketahui apa? Lekas serahkan anak kuncinya bentak si nenek Hahaha kembali Loin tertawa Kim Popo naik pitam Binatang cilik, kau main gila Bentaknya Kau kira hanya kita berdua di sini Potong Loin, air mukanya bersenyum Kim Popo sudah siap menyerang Loin tapi hatinya gentar mendengar kata-katanya si bocah, memotong bicaranya Memangnya ada siapa lagi ia menanya Masih ada yang belum mati di bokong olehmu Hahaha, si nenek jahat kena perangkap Loin tertawa terbahak-bahak hingga menimbulkan rasa takut si nenek meningkat Pikirnya, apa benar Liok Sin Sehe tidak mati? Celaka ia kalau benar-benar mereka menggunakan perangkap Liok Sin Sehe sudah pasti tak dapat mengampuni perbuatannya yang telengas membokong orang Melihat Kim Popo seperti yang ketakutan, menengok kesana-sini sambil memegangi kotak lebih erat, seolah-olah yang takut dirampas seorang Loin berkata pula, nenek jahat Kau masih tunggu apa lagi? Tidak mau lepaskan kotak di tanganmu itu? Kau mau mempermainkan aku? Kau membokong orang? Apa Liok Sin Sehe tidak akan menagih sahut Loin dan ia tekankan suaranya menjadi keras di waktu menyebut Liok Sin Sehe? Justru tekanan suara Liok Sin Sehe itu yang membuat semangatnya Kim Popo hampir terbang seketika Maka lantas saja ia geraki kakinya melompat kabur Sebelum jauh, Loin yang jel sudah ambil batu kecil dan disentilkannya Jitu mengenakan sasaran diarah atas sedikit dari kibulnya hingga dirasakan sangat sakit Dan ini dianggap Kim Popo ada Liok Sin Sehe yang melakukannya hingga ia lari lebih kencang lagi Loin tertawa geli menyaksikan Kim Popo lari terbirit-birit ketakutan Sebenarnya tidak ada Liok Sin Sehe Si nenek hanya takut bayangannya sendiri saja lari ketakutan Tadi, ketika dipencet tangannya oleh Kim Popo Loin menyala matanya seperti yang mengeluarkan apai, napsu dari pembunuhan Tapi hanya sejenak ia sudah jadi sabar lagi Itulah ia ingat akan pesan Liok Sin Sehe yang berkata kepadanya Anak In, jika kau menghadapi sesuatu yang genting, harus berlaku tenang Sebab ketenangan yang menimbulkan jalan pemecahan kata-kata Liok Sin Sehe ini Yang menginyang di telinganya waktu itu hingga dari meluap pemarahnya Ia menjadi kalem dengan tiba-tiba Dan kemudian timbul dalam otaknya yang cerdik Suatu pikiran yang baik untuk menggertak si nenek lari tunggang-langgang Dengan cuma menyebut namanya Liok Sin Sehe Kejadian itu ialah begitu mudah si nenek kena digertak Sungguh diluar dugaan Loin Sebab ia tidak tahu memang si nenek jari betul-betul pada Liok Sin Sehe Sebagai akibat kesudahannya pertempuran pada lima tahun berselang Dimana Kim Popo dipecundangi dengan sangat mudahnya Ketika si nenek hendak merampas buku rahasia ilmu Menotok jalan darah Tiam Hyat Pitkoat dari tangannya si kakek Shikong Loin kemudian menghampiri pedangnya yang menggeletak di tanah Lalu memumutnya, disorong lagi di pinggangnya yang ceking Kali ini ia tidak balik ke rumahnya hanya memutar tubuh lari ke jurusan tepi jurang Ia berlari-larian di tepi jurang yang curam itu Sampai kemudian ia berhenti di suatu tempat yang ada bekas-bekas Seperti disitulah Liok Sin Sehe sudah tergelincir masuk ke dalam jurang Ia melongo ke bawah Benar-benar jurang sangat curam Entah berapa dalamnya dan di dasarnya yang merupakan lembah Apa tidak ada banyak di binatang buasnya Tapi Loin adalah lanak yang besarnya alinya Ia tidak takut Ia lebih perhatikan keselamatan Liok Sin Sehe Daripada bahaya yang bisa mengancam pada dirinya sendiri Dengan berani Loin merosot turun sambil memegangi pada akar-akar rotan yang tumbuh meremit di sana-sini Pelan-pelan ia terus turun ke bawah Dengan kepandaian entengi tubuh ajarannya Liok Sin Sehe Ia lompat sana-sini dan akhirnya sampai juga ia pada tujuannya Di dasarnya jurang Ia celigukan ke sekitarnya Ia dapatkan banyak pepohonan yang rindang Mendengar ke atas Tampak tebing jurang ada sangat curam Bagaimana aku bisa naik ke atas nanti Tanyanya pada diri sendiri Melihat tepi jurang ada demikian tinggi kelihatan dari sebelah bawah Tapi Loin tidak mau ambil pusing hal kembali naik ke atas Yang penting dia harus mencari Liok Sin Sehe Tapi di mana ia harus mencarinya? Lekas ya gerakin kakinya Mulai mencari Liok Sin Sehe Orang yang sangat cintai Pikirnya bagaimanapun ia harus ketemukan tubuhnya Liok Sin Sehe Baik dalam keadaan selamat maupun sudah mati Kita balik sebentar Melihat Kim Popo yang lari tunggang langgang ketakutan Setelah lari jauh Ia berhenti di bawah sebuah pohon besar yang rindang daunnya Di mana ia meneduh dengan Adam Menyingkir dari terik panasnya matahari Yang waktu itu tengah mencorong menerangi jagad Ia taruh tongkatnya yang berat di sampingnya Lewat sesaat ia duduk Lantas tangan kirinya merogoh kantongnya Dikeluarkan kotak yang ia rampas dari tangan Loin Mukanya berseri-seri Rupanya ia sangat puas dengan pekerjaannya yang berhasil Entah terbuat dari apa Kotak itu kelihatannya sangat kuat Tapi bobotnya enteng sekali Ia periksa dengan seksama Karena kotak itu tak dapat dibuka Ia lantas dapatkan ada sebuah lubang kecil Pikirnya, disinilah ada lubang kuncinya Harus ia dapatkan anak kuncinya Kalau tidak, care bagaimana ia bisa membukanya Di samping kegirangan Ia mendongkol dan penasaran Ia coba membukanya dengan paksa Tapi bagaimana juga kotak tak dapat dibuka Sialan ia mengeluh Dengan begini aku mesti kerja lagi untuk dapatkan anak kuncinya Ia meneruskan kata-katanya sambil membanting kotak itu sekerasnya Justru dibanting, kotak itu menjadi terbuka sendirinya Dari dalam lompat keluar sebuah buku yang bentuknya mumil Matanya Kim Popo terbelalak saking heran Ia tertegun sejenak Karena ini, ia terlambat mengambil buku yang diimpi-impikan Sebab lain tangan sudah mencomotnya lebih dahulu Itulah Tangan orang yang lompat dari atas pohon Dengan sebat sekali sudah dahului Kim Popo mencomot buku mumil yang mencelat keluar dari kotaknya Kim Popo tercengang oleh karenanya Kapan ia mengawasi orang di depannya? Kiranya ia ada satu Tauto Pendeta yang piara rambut panjang, bermuka bengis Dua anting-anting besar yang menghias di telinganya berkerincingan Kalau ia geleng-geleng kepalanya, ramai kedengarannya Si nenek menjadi sangat gusar Binatang, kau berani rampas barangku Ia membentak sambil lompat menubruk si Tauto Untuk merampas pulang buku yang dicomot si Tauto tadi Tapi tubrukannya Kim Popo kecelai Sebab dengan melakan badannya sedikit saja Kim Popo telah menubruk angin Gesit sekali caranya si Tauto bergerak Tentu saja Kim Popo yang adatnya angin-anginan Marahnya menjadi-jadi Binatang, kembalikan barangku Kalau tidak, HMM bentak Kim Popo Hatinya penasaran barusan tubrukannya gagal Kau ingin dapat pulang barangmu Harus tanya dulu orangku Sahut si Tauto Kim Popo kertak gigi Meskipun giginya sudah sisa tidak seberapa lagi Mana dia orangmu bentaknya sengit Ini dianya Haha sahut si Tauto seraya unjuk dua Kepalannya yang besar Mirip buah kelapa Kata bohongnya Bagus kata Kim Popo mendulu Dadanya dirasakan hampir meledak Siapa bilang jelek menggoda si Tauto Rupanya orang jenaka juga Habis sabarnya Kim Popo Matanya mendelik hingga romannya tambah jelek Binatang, lihat serangan ku serunya Sambil menerjang dengan tipu pukulan Hwi Heng Tong Angin Taufan menghembus dari timur Kepalan tangan kanannya mengarah dada disusul dengan tangan kirinya menyamber orang punya iga kanan Cepat serangan saling susul ini datangnya tapi si Tauto tidak gugup Tangannya yang besar dibuka untuk menangkap kepalang lawan Sedang iga kanannya yang diarah dibiarkan saja menjadi sasaran Tautokan jarinya Kim Popo Aiyo teriak si nenek tiba-tiba sambil lompat mundur Si Tauto tidak balas menyerang Hanya berdiri sambil terbahak-bahak ketawa mengawasi Kim Popo yang teraduh-aduh seraya Tangan kanannya memegangi dua jari tangan kirinya yang barusan dipakai menotok Dengan tipu pukulan angin Taufan menghembus dari timur Kim Popo ingin sekali gebrak saja menjatuhkan si Tauto yang kurang ajar Ketika kepalanya hendak disambut dengan tangan si Tauto yang besar Ia melihat bahaya, maka ia cepat Tarik pulang Tapi tangan kirinya ia teruskan nyelonong ke iga musuh Pikirnya, si Tauto tidak membuat penjagaan pada bagian ini Sudah pasti Tauto hanya akan berhasil membuat lawannya terkulai rubuh Tapi kesudahannya ada lain Si nenek telah menelan pil pahit Dua jarinya yang dipakai menotok iga musuh dirasakan seperti menotok tiang besi Sakitnya bukan main sampai menyusup di ulu hati Melihat serangannya gagal Maka cepat ia lompat mundur sambil berteriak Aiyo Saking tak tahan menahan sakitnya Tapi Kim Popo, dasar si nenek bandel Kalau hanya begitu saja ia sudah mesti jadi pecundang Maka sebentar lagi setelah ia memeras tenaga dalamnya buat usir rasa sakit tadi Segera ia kembali lakukan penyerangan Hahaha, nenek jelek goda si Tauto Masih berani melawan Tanda tanya Kiramu mukamu bagus sahutnya menjerit saking mendengkol Kata-katanya Kim Popo disusul dengan serangan gesit Ia keluarkan ilmu entengi tubuhnya untuk melayani si Tauto yang bertubuh tinggi besar Pikirnya, si Tauto rupanya ada punya ilmu tiang peousan, ilmu kebal Tubuhnya keras laksana besi, maka ia harus mencari kelemahannya yaitu di bagian matanya Demikian, setelah bertempur sepuluh jurus Kim Popo gunakan kepalannya yang kiri pura-pura menjotos ke arah Perut, sedang sasarannya yang sebenarnya adalah sepasang matanya lawan dua jari tangan kanannya Telunjuk dan tengah dengan sebat meluncur akan mengorek sepasang biji mata si Tauto Serangannya ini yang dinamai lawan Teoko atau lutung tua mencuri buah Cepat sih memang cepat gerakannya Kim Popo, cuma sayang, kembali ia dapat kerugian Kepalan kirinya yang pura-pura menjotos kena ditangkap tangan si Tauto Sedang dua jari tangan kanannya belum sampai pada sasarannya Ia rasakan tenaga dorongan yang keras pada kepalannya yang kena dipegang lawan Tenaga dorongan itu benar-benar hebat sampai ia perpelanting dan jungkir balik ke belakang Di lain saat, ketika ia sudah dapat tancap pula kakinya di tanah Ia rasakan sekujur tubuhnya gemetaran dan dadanya sesat Untung lewekangnya cukup tinggi hingga tidak sampai mendapat luka di dalam Meskipun demikian, nyalinya ciut seketika Untuk melawan lagi si Tauto jagoan itu, pikirnya tidak mungkin Maka setelah ia rasakan badannya kembali normal, ia lantas saja putar tubuhnya dan lari Persis seperti tempo hari ia tunggang-langgang dipecundangi liok sin se Haha, nenek jelek, kau mau lari Kim Popo dengar suaranya si Tauto Berbareng dengan ditutup kata-katanya, tampak si Tauto galeng-galeng kepalanya Sepasang antingnya segera melesat berbareng menyusul Kim Popo Si nenek hanya berkauk satu kali lantas kelihatan tubuhnya Terkulai dan mendeprok di tanah Seluruh tubuhnya dirasakan lemas Kiranya, sepasang anting-anting di kedua telinganya itu adalah senjata rahasianya si Tauto Sungguh lihai senjata rahasia itu Cuma dengan geleng-geleng saja, sepasang anting-anting itu melesat laksana kilat hingga membuat Kim Popo semaput jatuh di tanah Tidak mudah menggunakan senjata rahasia yang aneh itu kalau lewekang pemiliknya tidak tinggi Sebab barang itu baru dapat melesat dari kuping didorong oleh tenaga dalam yang istimewa Si Tauto tertawa gelak-gelak melihat si nenek sudah tidak berdaya Ketika matanya melirik ke tanah, ia melihat kotak tempat buku menarik perhatiannya Maka ia lantas pungut dan diperiksa Kemudian rogoh sakunya, keluarkan itu buku mungil, dipaskan dalam kotak Tiba-tiba kotak itu menutup seketika hingga si Tauto kaget bukan main Entah bagaimana rupanya ada alat rahasianya yang ketekan Maka kotak itu otomatis menutup buku yang ditaruh di dalamnya Si Tauto dari kaget menjadi ketawa girang melihat kemujijatan kotak dapat menutup sendiri Maka ia lalu masukkan kotak itu ke dalam sakunya Pikirnya, pada suatu kesempatan ia akan membukannya nanti Setelah mana ia menghampiri Kim Popo Memungut sepasang anting-antingnya yang jatuh tidak jauh dari si nenek dan dipakainya kembali Tauto itu bengis romannya, menakuti tapi orangnya benar-benar jenaka Nenek bagus, bagaimana sekarang ia menanya dengan senyum dikulum Ia godai Kim Popo tidak lagi ia menyebut nenek jelek tapi diganti jadi nenek bagus Enak kedengarannya tapi tidak enak berkumandang di telinganya si nenek Anggapnya ia telah disindir, maka matanya jadi mendelik Sudah aku berlaku murah barusan, tidak mengambil jiwamu Apakah kau masih kurang terima berkata si Tauto? HMM Murah hati menggerutu Kim Popo Memang, berkata lagi si Tauto Kalau aku berlaku kejam, barusan anting-antingku mengarah pada jalan darah kematian di bebokongmu Apa ini aku sudah tidak berlaku murah? HMM mendengu si nenek Aku Kim Popo tidak rela dijatuhkan oleh lawan dengan jalan mengbokong Habis kau mau apa tanya si Tauto, geli hatinya nampak orang kepala batu Kalau kau berani, merdekakan aku sekarang sahutnya ketus Jadi? Kau mau bertempur lagi tanya lagi si Tauto? Tidak Saat ini aku terima kalah Tapi lihat, tiga tahun lagi akan ku cari kau untuk menetapkan siapa unggul sahut Kim Popo tengik laganya Si Tauto tertawa terbahak-bahak lalu tanpa menghiraukan Kim Popo yang masih duduk mendeprok, ia tinggal pergi Binatang, kau mau siksa aku dengan care begini teriak Kim Popo Matanya terbelalak keheranan melihat dengan begitu saja meninggalkan dirinya Lagi dua jam totokan pada jalan darahmu akan hilang sendirinya Kau nenek bandel, mesti dihukum dijemur di panasnya matahari dua jam Hahaha demikian terdengar kata-kata si Tauto Meskipun sudah jalan jauh kedengarannya tegas sekali kuping Kim Popo hingga ia jadi terkejut Pikirnya, Tauto itu hebat sekali tenaga dalamnya sampai bisa mengirim suara dari jauh Terpaksa Kim Popo, si bandel, mesti menanti dua jam di bawah panasnya matahari untuk mendapat kebebasannya Kita kembali kepada Lo In yang tengah mencari Liok Sin Seher di lembah dari jurang Tong Hangge Dengan hati-hati ia mencari di pinggir-pinggiran lalu pelan-pelan sedikit ke tengah Tapi belum juga ia dapatkan tanda-tanda yang mengunjuk di mana adanya Liok Sin Seher Kadang-kadang ia menungap ke atas mengawasi di antara tebing-tebing dengan pengharapan matanya akan bentrok dengan gerakan sesuatu di sana Tapi sia-sia saja pengharapannya, malah cuaca pelan-pelan tanpa disadari sudah mulai gelap Bermula Lo In kebingungan bagaimana ia dapat naik pula ke atas, sedang hari sudah berubah menjadi malam Tapi belakangan hatinya menjadi senang Lo In tidak memikirkan untuk kembali ke rumahnya lagi Yang penting, ia harus cari terus Liok Sin Seher sampai dapat diketemukan Untuk mengisi perutnya yang lapar, Lo In sudah banyak petik buah-buahan dimasukkan dalam perutnya Ia rasakan lebih segar dan nyaman perutnya diisi buah-buahan daripada diisi kue atau nasi Untuk menghindarkan gangguan dari binatang buas maka malam itu Lo In tidur di atasnya sebuah pohon yang banyak cabang dahannya Di atas dahan yang merupakan pembaringan baru, mana Lo In dapat cepat-cepat pulas Pikirannya melayang-layang, mengingat-ingat tempat-tempat yang dijelajahinya dalam menemui Liok Sin Seher Ia harus mencari suatu tempat yakni aman Di mana ia bisa bersemedi setiap malam untuk meyakinkan tenaga dalamnya Sebagai satu anak yakni bernyali besar Lo In merasa penasaran Kim Popo yang sudah memencet tangannya sampai ia mengeluarkan keringat dingin Terima kasih